Ada yang salah dengan ini. Mengapa kesebelas kultifator alam Core Formation itu tampaknya mengetahui kekuatan Zhang Fan dengan sangat baik? Mereka sama sekali tidak takut dia akan melarikan diri. Namun jika memang begitu, mengapa mereka berani mendatanginya? Jelas ada yang salah dengan hal ini, tetapi Zhang Fan tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya harus menghadapinya jika menyangkut prajurit. Pada tingkat kekuatan sihirnya saat ini, dia tidak peduli dengan jumlah orang. Kecuali ada seorang kultifator alam formasi inti seperti Dewa Darah, orang biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Sambil tersenyum, Zhang Fan menyingkirkan semua ini dari pikirannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tampaknya hilang. Setelah beberapa saat berkonsentrasi, dia langsung bereaksi. Dia mengangkat alisnya dan berkata, di mana tikus hitam dan tikus putih. Kemana mereka pergi? Bos, mereka. Si pemilik toko tua hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Zhang Fan dengan lambayan tangannya. Segera setelah itu, dia berteriak dingin, keluar. Apakah kamu ingin aku mengundangmu? Saat Zhang Fan berbicara, tangannya tidak berhenti bergerak. Salah satu telapak tangannya terentang dan menghadap ke pintu. Ledakan. Dalam sekejap, tiba-tiba ada hisapan besar yang berpusat pada telapak tangan. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan dua sosok, satu hitam dan satu putih, langsung tersedot masuk melalui pintu. Dentuman. Dentuman. Setelah dua kali bunyi teredam berturut-turut, tikus hitam dan tikus putih jatuh ke tanah, menggosok pantat mereka, lalu berdiri dengan wajah sedih. Begitu mereka bertemu pandang dengan Zhang Fan, raut wajah getir mereka langsung menghilang. Mereka tersenyum ramah dan mengangguk serta membungkuk. Bos, Anda sudah kembali. Mengapa tidak ada yang memberitahu kami? Benar sekali, benar sekali. Pak tua, ini semua salahmu. Kami tidak bisa menyambut bos. Kedua pria itu hendak mengganti topik pembicaraan ketika Zhang Fan berteriak. Cukup. Hal memalukan apa yang kalian berdua lakukan? Beraninya kalian tidak datang menemuiku. Apakah kalian sudah dewasa? Sebelum Zhang Fan selesai berbicara, dia merasakan kakinya menegang. Dua sosok, satu hitam dan satu putih, memeluk betisnya dan menangis memanggil orang tuanya. Bos, kami tidak berani. Semua ini salah bos. Dia bilang kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan benar kali ini, bos pasti akan menghukum kita saat dia kembali. Dia menyuruh kita untuk sembunyi-sembunyi untuk sementara waktu. Orang yang berbicara adalah Blackrat. Bos, jangan dengarkan omong kosong si kulit hitam. Itu semua salahnya. Dia bilang kalau bos pasti akan marah besar saat kembali dan pasti akan melampiaskan amarahnya pada kita. Itu sebabnya aku bersembunyi. Ini adalah tikus laboratorium. Kalimat demi kalimat. Menjelang akhir, dari sudut pandang manapun, mereka berdua tampak bersalah dan tidak berani bertemu siapapun. Baiklah. Zhang Fan awalnya tidak mengerutkan kening, tetapi saat mendengarkan, dia perlahan-lahan menjadi rileks dan senyum muncul di wajahnya. Dengan teriakan ringan, kakinya bergetar, dan mereka berdua melayang ke udara. Sebelum mereka berdua sempat berteriak, mereka mendarat dengan mulus di tanah. Saat mereka berdua menyentuh pantat mereka, mereka bingung harus berbuat apa. Dari kelihatannya, aneh bahwa pantat mereka tidak terbelah menjadi empat. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah masalah ini selesai, tentu saja aku akan memberimu keuntungan. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata kepada mereka dengan kelembutan yang langka. Kedua bocah nakal ini melakukannya dengan baik kali ini, tetapi Zhang Fan tidak sopan kepada mereka sejak awal. Dia menggunakan kekerasan untuk menundukkan mereka, sehingga mereka berdua memiliki bayangan di hati mereka. Sebenarnya, bagaimana mungkin Zhang Fan punya harapan pada mereka? Dengan keberanian mereka, akan sangat beruntung jika mereka tidak melarikan diri di menit-menit terakhir dan menghadapi musuh bersama-sama. Tentu saja, sebagiannya disebabkan oleh pembatasan yang telah dia berikan kepada mereka berdua saat itu, tetapi sebagian besarnya mungkin karena setelah bertahun-tahun, mereka telah mengembangkan sedikit rasa sayang terhadap Aula Beng Sian. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka pasti sudah mati. Berdasarkan temperamen mereka, mereka pasti akan hidup satu hari lagi, dan mereka pasti sudah lari dengan minyak di telapak kaki mereka. Setelah menghibur mereka dengan beberapa patah kata dan mengabaikan ekspresi terkejut mereka, Zhang Fan berdiri dan berkata, Baiklah, ayo pergi. Karena aku sudah kembali, bahkan jika langit runtuh, aku akan tetap bertahan. Kau tidak perlu khawatir. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Setelah berbicara, Zhang Fan berbalik dan berjalan melewati pintu yang rusak menuju ruangan yang sunyi. Suaranya terdengar santai dan langkahnya tenang. Seolah-olah dia tidak peduli bahwa sebelas kultifator tingkat akhir akan datang mengetuk pintunya dalam sepuluh hari. Bos, kalau begitu. Baru setelah bayangan Zhang Fan menghilang, pemilik toko tua itu akhirnya bereaksi. Saat dia berteriak, dia tidak bisa lagi melihat bayangan Zhang Fan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang dengan monyet kurus dan yang lainnya. Berdasarkan apa yang mereka pikirkan, mereka setidaknya harus menghubungi bisnis lain dan melihat apakah mereka punya tindakan pencegahan. Bagaimanapun, Zhang Fan adalah seorang grandmaster tingkat akhir dan bos dari balai bengsian. Identitasnya sangat berbeda dari pemilik toko lama. Dia seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak bantuan. Oleh karena itu, sepuluh hari kemudian, mereka akan dapat terhindar dari bencana. Bos, ada apa? Monyet kurus juga bingung. Dia memutar perutnya yang gemuk dengan susah payah dan berbalik untuk bertanya kepada tikus hitam dan putih. Setelah bertahun-tahun, mereka tahu orang macam apa kedua orang ini. Namun, mereka adalah kultifator tingkat akhir. Mereka seharusnya bisa mengerti apa yang dipikirkan bos, bukan? Jangan khawatir. Nak, bos sangat pandai mencari akal. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu, yang belum pernah melihat dunia, pahami. Tidak apa-apa. Begitu Zhang Fan pergi, tikus-tikus hitam dan putih itu langsung membusungkan dada mereka. Setelah mendengar perkataan monyet kurus, mereka terbatuk dan menepuk bahunya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, mereka pun pergi. Walaupun mereka masih belum mengerti, mereka tidak tahu mengapa. Tetapi ketika mereka melihat ruangan sunyi dengan pintu tertutup dan memikirkan orang di dalamnya, jantung mereka tiba-tiba kembali ke perut mereka. Perasaan damai itu, seolah-olah meskipun langit runtuh, mereka tidak akan terluka. Karena bos sudah berkata begitu, ayo kita berangkat. Si pemilik toko tua juga tampak lega, dan kerutan di wajahnya pun menghilang. Ia melambaikan tangannya lalu perlahan pergi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Hari-hari ini, dia benar-benar tersiksa. Dia tidak punya kekuatan dan hanya mengandalkan sarana untuk bergerak. Hari itu, dia mampu mengumpulkan sembilan kultifator tingkat akhir untuk mendukung situasi yang sudah melelahkan. Jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak akan mampu melakukannya. Sekarang, semuanya akhirnya berakhir. Bulan berada di tengah langit. Angin laut memudarkan panasnya siang hari, menambah rasa sejuk. Saat angin bertiup di tubuh, rasanya seperti berdiri di samping air terjun. Tetesan airnya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi terasa sejuk dan lembab. Malam berangsur-angsur bertambah larut, dan Pulau Yisi pun kembali tenang. Di suatu tempat di atap, sesosok tubuh berpakaian hitam hampir meleleh ke dalam kegelapan malam. Ia mengangkat cangkirnya dari jauh dan minum di hadapan bulan yang terang. Bulan yang terang di langit tak terbatas dan luas, tetapi hanya ada satu orang, satu bulan, dan satu bayangan. Mereka mengangkat cangkir dan minum sepuasnya. Mereka mengangkat cangkir mereka ke arah bulan yang terang, dan bayangannya membentuk tiga orang. Suasana hati seperti ini terasa sepi dan riang. Jika tidak dinikmati dengan saksama, akan sulit untuk memahaminya. Namun, Zhang Fan ditakdirkan untuk tidak dapat menikmati suasana hati ini hari ini. Bahkan belum tiga putaran berlalu ketika sebuah siluet melintas di jalan, melewati atap-atap yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Kecepatannya secepat awan yang mengambang di angin laut, tetapi dia tidak menimbulkan angin apapun, seolah-olah dia tidak ada. Jika orang biasa kebetulan melihat sosok ini, pasti ada legenda hantu lainnya. Zhang Fan hanya tersenyum, seolah-olah dia sudah siap. Dia mengambil cangkir lain dan perlahan-lahan mengisinya. Ketika cangkir itu penuh, pantulan cahaya bulan terang baru saja meredah, tetapi terhenti oleh suatu gerakan. Kakak Su, lama tak berjumpa. Penampilanmu masih sama bagusnya seperti dulu. Gelas anggur itu terbang keluar, seolah-olah ditarik oleh tali yang tak terlihat, sangat cepat dan stabil. Gelas itu berubah menjadi bayangan dan mendarat di tangan orang yang datang. Haha! Aku sudah tua dan tidak bisa dibandingkan dengan kakak Sang. Baru beberapa tahun, tapi kau sudah benar-benar meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Aku benar-benar iri dan cemburu. Di tengah tawa yang hangat, orang itu mengangkat cangkirnya dan menghabiskan isinya. Dia kemudian melangkah maju dan muncul di samping Sang Fan. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Rambut dan jenggotnya semuanya putih, tetapi dia sehat dan bugar, seolah-olah dia secara alami memiliki aura angin laut. Sekilas, ada kesan seseorang yang tidak menua sama sekali. Su Le San. Dia adalah orang yang secara pribadi mengunjungi Beng Sian Hall setelah Sang Fan membunuh Tut Les Freak dan menunjukkan latar belakang Tut Les Freak. Menurut pemilik toko lama, orang ini telah banyak berkontribusi dalam masalah ini. Meskipun sebagian karena dia tahu kekuatan Sang Fan, tidak peduli apapun, itu tetap merupakan bantuan besar. Sang Fan menyerahkan kendi anggur dan tersenyum. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Saudara Su? Kamu bebas dan tidak terkekang, tetapi aku memiliki kehidupan yang sibuk. Bahkan jika aku kembali ke balai Beng Sian, aku tidak bisa beristirahat sejenak. Haha, kakak Zhang, kamu terlalu rendah hati. Su Le San tersenyum dan mengambil teko anggur dan mengisi cangkirnya sendiri. Dia melihat cangkir di depannya dan berkata, Saudara Zhang, apakah kamu tahu aku akan datang berkunjung? Di Pulau Yixi ini, selain Saudara Su, siapa lagi yang bisa membuatku membereskan tempat tidurku dan menunggumu? Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan santai. Memang benar, di hari yang begitu indah, dia mengundang bulan untuk minum bersamanya hanya untuk menunggu Su Le San. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Su Le San, yang telah berada di Pulau Yixi selama bertahun-tahun, tidak memiliki mata-mata. Sekalipun tidak, perusahaan dagang seperti Pavilion Sian Yun pasti memiliki banyak sumber informasi. Hari ini, ketika Zhang Fan kembali ke Pulau Yixi, dia tidak menyembunyikan keberadaannya. Banyak orang di pulau itu mengenali penampilannya. Selain itu, dia tinggal di pintu masuk Aula Beng Sian untuk sementara waktu. Dengan cara ini, akan aneh jika Su Le San tidak tahu dia kembali. Su Le San datang ke sini untuk mengungkapkan niat baik. Zhang Fan menunggunya untuk mendapat kabar. Meskipun pemilik toko tua itu menyampaikan kata-katanya bahwa orang itu terkait dengan Raja Iblis Naga Hasrat Ungu, dengan status Su Le San, dia tentu tidak akan berbicara terlalu banyak kepada seorang pelayan. Su Le San pasti tahu lebih dari itu. Karena dia tahu Su Le San telah kembali, dia harus datang dan menjelaskan semuanya secara rincin. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari tiga cangkir anggur, orang itu tiba. Orang macam apa Su Le San itu? Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak banyak bicara dan duduk. Setelah bertukar basa-basi, dia berkata dengan serius, Saudara Zhang, seorang teman saya di laut luar tak berujung telah mengirim berita. Orang itu memang bawahan naga banjir keinginan ungu. 12 Yuan Chen 472 12 Bintang Purba Mendengar ini, Zhang Fan mengangkat alisnya dan menatap Su Le San. Kabar yang disebut-sebut dari laut tak berujung luar itu pasti telah disampaikan oleh toko utama pavilion Xian Yun. Kata-kata Su Le San kurang lebih menunjukkan sikapnya. Tapi ini bukan inti persoalannya. 12 Bintang Primordial ditambah 11 orang dengan kata lain. Tutless adalah tikus dari 12 Bintang Primordial. Su Le San tampaknya tahu apa yang dipikirkannya dan memberikan jawaban secara langsung. Zhang Fan mengangguk tanpa suara dan bertanya, seberapa kuat mereka. Sangat kuat, tetapi Su Le San meliriknya dan berkata sambil tersenyum, tetapi bagi saudara Zhang, itu bukan apa-apa. Pada titik ini, dia tampak menghela nafas lega dan melanjutkan, monster tanpa gigi adalah yang terkuat di antara mereka dan merupakan pemimpin dari 12 Bintang Primordial. Saat itu, Zhang Fan baru berada di tahap awal Core Formation, dan Tutless sudah bukan tandingannya. Sekarang setelah dia berada di tahap tengah Core Formation, semakin mustahil bagi mereka untuk bersaing dengannya. Paling tidak, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Alasan mengapa Su Le San melakukan begitu banyak hal, termasuk menjual bantuan dan memberikan informasi, tentu saja bukan karena balai bengsian. Orang yang dia jual bantuannya pastilah Zhang Fan. Bahkan jika balai bengsian hancur, selama Zhang Fan masih ada, mereka bisa bangkit kembali. Sekarang setelah melihat sendiri kultifasinya, Su Le San tahu bahwa investasinya tidak sia-sia. Jika dia dapat memahami kekuatan sejati Zhang Fan saat ini, dia mungkin akan merasa beruntung atas keputusannya yang bijaksana. Bahkan tidak sekuat Tutless. Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan seperti itu, mereka masih berani bertarung di depan pintu mereka. Apakah mereka setia atau hanya katak di dasar sumur? Lupakan saja, jangan bicarakan badut-badut itu. Zhang Fan tertawa lalu berkata dengan serius, Saudara Su, apa pendapatmu tentang Raja Naga Keinginan Ungu? Saat nama ini disebutkan, ekspresi santai di wajah Su Le San menghilang. Tidaklah berlebihan jika menyebut 12 binatang iblis Yuan Chen sebagai badut. Namun, Raja Iblis Naga Banjir Keinginan Ungu berbeda. Ia adalah binatang iblis tingkat 7. Bagaimana ia bisa terprovokasi? Setelah merenung sejenak, Su Le San berkata setelah mempertimbangkannya, Raja Naga Banjir Keinginan Ungu telah naik ke peringkat ke-7 lebih dari 100 tahun yang lalu. Wujud aslinya adalah garis keturunan Naga Banjir Kuno, Naga Banjir Giyok Ungu. Naga pada dasarnya penuh nafsu, dan Naga Banjir Giyok Ungu bahkan lebih penuh nafsu. Dalam hal nafsu, ia tidak peduli dengan ras atau garis keturunan. Raja Iblis Naga Banjir Hasrat Ungu ini tidak terkecuali, jadi ia mengubah Giyok menjadi Hasrat dan menggunakannya sebagai namanya. Dan seekor Naga Cabul. Membayangkan kebiasaan Naga Banjir Giyok Ungu yang melakukan apapun yang diinginkannya saat terangsang, Zhang Fan tak kuasa menahan senyum. Ia ingin melihat apakah keturunannya seunik sembilan putra naga itu. Ekspresi Su Le San tetap serius saat dia melanjutkan, dalam hal kekuatan fisik, Naga Banjir Giyok Ungu langka dan kuat bahkan di antara binatang Iblis kelas 7. Jika di luar air, ia dapat melawan Naschen Sol Perfected Lord tahap awal. Jika di dalam air, bahkan Naschen Sol Mighty Bang tahap menengah tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Itulah sebabnya meskipun Raja Iblis Naga Banjir keinginan Ungu baru maju selama lebih dari 100 tahun, hanya sedikit orang yang berani memprovokasinya. Dia menempati wilayah perairan yang luas dan menjalani kehidupan yang bebas. Apa yang dikatakan Su Le San tidak di luar harapan Zhang Fan. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan ras naga. Meskipun dia hanyalah keturunan naga banjir dan garis keturunannya tidak ada bandingannya dengan naga banjir kuno yang dapat menimbulkan gelombang di tujuh lautan dengan satu raungan naga, itu tetap luar biasa. Dalam pertempuran antara binatang iblis dan manusia, seiring meningkatnya taraf kultivasi mereka, hasil pertempuran serta keuntungan dan kerugiannya juga akan terus berubah. Sebelum tahap pembentukan inti, wujud asli binatang iblis memiliki keuntungan besar. Para pembudidaya abadi dengan level yang sama biasanya tidak sebanding dengan binatang iblis dengan level yang sama. Hanya mereka yang sangat berbakat dan berada di puncak dunia yang dapat memandang rendah mereka. Setelah tahap pembentukan inti, perannya terbalik. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik seseorang, dapatkah ia lebih kuat dari harta Dharma. Pada saat ini, tubuh binatang iblis yang besar dan kuat itu tidak lagi sebanding dengan para kultivator di tingkat yang sama. Situasi ini berlanjut hingga tahap awal Naschen Sol. Pada saat ini, selama seseorang menjadi kultivator Naschen Sol, mereka tidak akan takut pada binatang iblis tingkat ketujuh manapun. Jika mereka maju lebih jauh, situasinya akan berbeda. Binatang iblis tingkat delapan ke atas telah berubah wujud menjadi manusia selama bertahun-tahun. Baik dalam hal kecepatan kultivasi maupun pemurnian harta Dharma, mereka tidak kalah dengan manusia. Tubuh mereka yang kuat adalah hal terakhir yang dapat mematahkan semangat mereka. Sejak saat itu, situasi sebelum tahap pembentukan inti dipulihkan. Perbandingan kekuatan semacam ini tidak berarti banyak bagi Zhang Fan. Sejak ia mulai berkultivasi, ia tidak pernah menganggap serius orang-orang yang selevel dengannya. Hal yang sama berlaku bagi para kultivator dan binatang iblis. Contoh yang diberikan Sulesan hanya untuk membuktikan kekuatan wujud asli naga banjir Giyok Ungu. Bahkan setelah keluar dari air, ia masih bisa melawan para kultivator Naschen Sol tahap awal. Kakak Zhang. Sulesan ragu sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, Raja Naga Keinginan Ungu belum lama maju. Dia hanya memiliki 12 bawahan Yuan Chen ini. Saudara Zhang, membunuh Tutles bukanlah apa-apa. Raja Naga Keinginan Ungu tidak akan melakukannya sendiri, tetapi jika... Saudara Zhang, jika kamu membunuh kesebelas yang tersisa juga, aku khawatir dia akan menjadi gila. Makna Sulesan sangat jelas. Raja Naga Hasrat Ungu, bagaimanapun juga, adalah binatang iblis tingkat ketujuh yang baru saja naik pangkat. Ada banyak binatang iblis di bawahnya, dan dia hanya mengandalkan ke-12 binatang iblis ini untuk menjaga penampilannya. Dia mungkin bisa mentolerir membunuh satu karena itu tidak sepadan, tetapi jika ke-12 binatang iblis itu terbunuh pada saat yang sama, dia akan menjadi komandan tanpa pasukan, dan itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Niatnya adalah membiarkan Zhang Fan bersembunyi untuk sementara waktu. Tempat itu hanya setengah kosong. Jika dia menyerah, ya sudahlah. Dia tinggal mencari tempat lain untuk membangunnya kembali. Kakak Su. Zhang Fan melambaikan tangannya, menghentikannya untuk terus membujuknya. Dia berdiri dan berkata, jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung perasaanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dalam 10 hari, jika ke-12 orang Yuan Chen itu berani datang mencari masalah, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Kata-katanya tegas, tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Jika Zhang Fan ditakuti oleh iblis yang belum muncul dan tidak berani menunjukkan wajahnya, lalu apa gunanya berkultivasi. Meskipun dia bukan salah satu dari para maniak pedang, jika dia ingin membuat mereka mundur, dia harus menunjukkan beberapa trik. Sekarang setelah dia mencapai tahap tengah formasi inti, koronanya telah mencapai penyelesaian besar, dan klon pembudidaya pedangnya telah mencapai penyelesaian besar, bahkan jika tubuh utama Raja Naga hasrat ungu datang, dia harus bertarung habis-habisan. Tidak ada alasan baginya untuk menyerah begitu saja. Mendengar nada suaranya, Sulesan tahu bahwa mustahil untuk membujuknya. Bagi para kultifator setingkatnya, bahkan besi dan batu tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultifator setingkatnya. Terlebih lagi, Zhang Fan telah naik level hanya dalam beberapa tahun, jadi jelas bahwa dia adalah tipe orang yang mengasah dirinya dalam pertempuran. Dia jelas bukan seorang kultifator yang berkultifasi dengan tekun dan tidak ingin terlibat dalam urusan duniawi. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa dengan mudah mundur. Dia hanya melakukan yang terbaik dengan mengatakan hal itu. Kemudian, Sulesan menggertakan giginya dan berkata, jika memang begitu, aku akan. Saudara su, silakan tunggu. Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata dengan tulus, bagaimanapun juga, Saudara su adalah anggota pavilion Xianyun. Saya akan bertanggung jawab penuh atas hal ini. 12 Yuan Chen, Raja Naga Hasrat Ungu, aku, Zhang Fan, ingin melihat apa yang kau simpan. Tindakan Sulesan sebelumnya bukanlah masalah besar. Itu lebih atau kurang merupakan suatu bantuan, tetapi jika dia benar-benar ikut campur dalam pertempuran antara Zhang Fan dan Raja Naga Keinginan Ungu, tidak peduli apapun hasilnya, dia akan berhutang budi besar kepada Zhang Fan. Jika tidak perlu, Zhang Fan tidak akan pernah menambah beban seperti itu pada dirinya sendiri. Setelah hening sejenak, Sulesan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lupakan saja, aku tidak bisa menahan diri. Dalam 10 hari, aku akan mengibarkan bendera dan bersorak untuk Saudara Zhang. Hahaha, bagus. Sambil tertawa keras, Zhang Fan berbalik dan menangkupkan tangannya. Sekelompok setan tua dan badut yang tunduk pada setan. Aku malu disebut manusia, jadi apa yang perlu ditakutkan? Dalam 10 hari, Saudara Su, tolong bersihkan matamu. Sambil tertawa panjang, dia menangkupkan tinjunya dan menghilang dalam sekejap. Bagus, bagus. Bagaimanapun, Sulesan adalah seorang kultifator manusia di laut luar tak berujung. Tempat itu adalah dunia binatang iblis. Dia tahu betul bagaimana para pembudidaya iblis mengandalkan binatang iblis dan kemudian menggunakan kekuatan binatang iblis untuk mengamuk. Pada saat ini, mendengar kata-kata Zhang Fan membuat darahnya mendidih. Ia mengangkat kepalanya dan meneguk sebotol anggur. Setengahnya masuk ke mulutnya dan setengahnya lagi tumpah ke pakaiannya. 10 hari kemudian, keadaan tenang sebelum badai. Di pulau Kotai, semua kebisingan berangsur-angsur berhenti. Baik itu balai bengsian atau toko-toko pembuat onar lainnya, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan. Yang pertama tentu saja perintah Zhang Fan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berpikir untuk bergantung pada orang lain. Dia telah berkultivasi begitu lama, jadi bagaimana mungkin dia bisa menaruh harapannya pada orang lain. Sebaliknya, yang terakhir tahu tentang kembalinya Zhang Fan, jadi dia secara alami menyerah. Mereka semua rubah tua, jadi mereka tidak akan melakukan apapun sebelum situasinya jelas. Taruhan sebelumnya dibuat karena pemilik balai bengsian belum kembali dan situasinya berat sebelah. Melihat situasi saat ini, dengan sifat para pedagang, tidak ada alasan untuk tidak membereskan perbuatan mereka. Di pulau Kota Yi, hanya ada kedamaian. Kedamaian ini seperti laut, permukaannya seperti cermin, tetapi kegelapannya bergolak. Di pegunungan luar gunung Chong Lou, di lautan luas, di dunia kultivasi yang kecil, berita menyebar dengan cepat. Para kultivator dari segala arah berbondong-bondong datang. Meskipun mereka tidak akan memasuki pulau Kota Yi dan terlibat dalam pusaran air ini, itu tidak menghentikan mereka untuk tetap tinggal di dekatnya untuk menyaksikan pertempuran langka ini. Dari sudut pandang mereka, kedua belah pihak pasti akan menjadi persaingan antara hampir 20 Grandmaster tahap pembentukan inti. Adegan megah seperti itu mungkin tidak akan pernah terlihat sekali seumur hidup. Terlepas dari apakah mereka berada di tahap pemurnian aura atau tahap pembentukan fondasi, atau kultivator di tahap pembentukan inti yang sama, mereka semua menantikannya. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Di tengah penantian semua orang, suara siulan tiba-tiba melesat di langit, tanpa sedikitpun niat untuk bersembunyi, langsung menuju pulau Kota Yi. Ini sudah dimulai. Itulah yang dipikirkan semua pembudidaya yang menyaksikan. Ini sudah dimulai. Di pavilion Xianyun, ekspresi Sule San berubah. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan keponakannya Suyi berbicara, membanting meja, dan menghilang dari pavilion Xianyun dalam sekejap. Ini sudah dimulai. Para pedagang dan tuan di pulau Kota Yi semuanya memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Akhirnya tiba juga. Zhang Fan meregangkan tubuh dan perlahan berdiri. 473. Akhirnya, mereka sampai di sini. Zhang Fan meregangkan punggungnya dan perlahan berdiri. Dia melihat ke arah tertentu. Di sana, dinding itu tampak tidak ada. Pandangannya menembus kekosongan yang tak berujung dan terfokus pada sebelas sosok yang sedang berlari ke arahnya. Angin meneru ketika kesebelas sosok itu melesat di permukaan laut, menimbulkan gelombang besar dan menyerbu menuju pulau Yishi. Ketidakjujuran mereka terungkap sepenuhnya saat ini. Ada banyak penonton di pulau Yishi, tetapi mereka tampaknya tidak melihat mereka sama sekali. Mereka bahkan tidak ragu-ragu dan bergegas maju. Hmm. Pada saat ini, ketika mereka berada kurang dari satu mil dari pulau Yishi, pemimpin kelompok itu tiba-tiba berseru kaget. Dia jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang. Saat dia berseru kaget, dia tiba-tiba berhenti dan membeku di udara. Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat kultivasi kelompok. Beberapa orang di sampingnya juga berhenti. Saat mereka mengelilinginya, mereka melihat sekeliling dengan waspada. Yang lain jauh di belakang. Kecepatan mereka sebelumnya sudah mencapai kecepatan penuh, jadi mereka tidak bisa menahan diri dan bergegas maju. Kaka kedua, ada apa? Tak lama kemudian, entah mereka yang sudah bergegas maju atau yang baru saja menyusul, total ada 10 orang yang mengelilingi saudara kedua itu dan menatapnya dengan bingung. Dia adalah seorang pria parubaya dengan tubuh sekuat lembu. Fisiknya saja tiga kali lebih lebar dari orang biasa. Selain itu, dia dua kepala lebih tinggi dari pria dewasa biasa. Berdiri di depannya seperti menghadapi gunung yang megah. Auranya yang gagah berani menyerang Indra seseorang. Orang yang berbicara itu adalah seorang pria kurus kering. Tingginya hanya setinggi pusar pria parubaya itu. Ketika dia mengangkat kepalanya, dadanya yang berotot hampir tidak terlihat. Ada seseorang di sini. Pria parubaya itu mendorong pria malang itu ke samping dan melihat ke arah pulau Yishi seolah sedang mencari sesuatu. Siapa di sana? Kakak kedua, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Orang yang berbicara itu bahkan lebih lebar dari saudara kedua, tetapi dia sedikit lebih pendek, hanya mencapai bahu pria parubaya itu. Berdiri di depannya, tak seorang pun akan merasa seperti sedang menghadapi gunung. Bahkan jika mereka menghadapinya, itu akan menjadi gunung daging. Orang ini terlalu gemuk. Saat dia berbicara, daging di tubuhnya menggulung, membuat orang merasa mual. Diam, 12. Pada saat yang sama, beberapa orang berteriak. Bagaimana mungkin kepekaan spiritual seorang kultifator abadi bisa diremehkan? Pria parubaya itu jelas merasakan sesuatu. Ada ahlinya, semua orang harus hati-hati. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan suara rendah. Kakak kedua, jangan khawatir. Ahli macam apa yang ada di pulau kecil seperti Yishi? Itu hanya orang-orang tak berguna dari masa lalu. Kalau bukan karena perintah yang mulia, Huff. Benar sekali. Semakin cepat kita membunuh mereka, semakin baik kita bisa melaporkannya. Lebih dari sepuluh orang bersuara lantang satu demi satu. Suasananya begitu kacau hingga membuat kepala pusing. Cukup. Pria parubaya itu berteriak, diamlah demi ayah ini. Saat dia melihat sekelilingnya, kilatan ganas muncul di matanya. Tidak ada yang berani menatap matanya. Orang ini jelas sangat bergengsi. Semua orang terdiam begitu dia melirik mereka. Setelah bergumam sendiri sejenak, pria parubaya itu menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Namun, dia tidak bisa menghilangkan rasa bahaya yang tidak dapat dijelaskan itu. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Saudara ketiga, kemarilah dan uji airnya. Baiklah. Begitu suara lelaki parubaya itu selesai, terdengar suara teredam. Orang itu berdiri di samping pria parubaya itu, namun dia tidak mengatakan sepatah katapun. Begitu dia berbicara, semua orang segera membuka jalan dan memperkenalkannya. Dari sini, orang bisa tahu bahwa orang ini memiliki status yang cukup tinggi di antara sebelas orang ini. Dia juga seorang pria setengah bayar, pendek dan gempal. Dia hanya mengenakan celemek kulit harimau, memperlihatkan bercak-bercak besar tato harimau di tubuhnya. Beberapa meraung di pegunungan, beberapa berkeliaran di hutan, beberapa menerkam, dan beberapa mencambuk dengan ekor gunting. Dengan goyangan tubuhnya, dia berdiri di depan semua orang dia menarik nafas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya membengkak. Dalam sekejap, tubuhnya sebesar babi gemuk 12 itu. Apa yang dia lakukan? Sebagian besar penonton adalah para pembudidaya di sekitar. Mereka bukanlah orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Begitu mereka melihat gerakan pria parubaya itu, mereka langsung tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Para ahli Pulau Yisi semuanya menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Pria berkulit harimau itu jelas akan menyerang. Dari kelihatannya, dia kemungkinan besar akan mengepung seluruh Pulau Yisi. Di salah satu toko, seorang petani muda tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Melihat semangatnya, terlihat jelas bahwa ia ingin menguji kekuatannya melawan pria berkulit harimau. Duduk. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Suara itu acuh-ta'acuh dan tanpa emosi. Kultifator muda itu segera terdiam dan duduk dengan patuh. Orang di aula bengsian akan bergerak. Tidak akan terlambat bagimu untuk mengejarnya. Oke. Kultifator muda itu menanggapi dengan enggan. Kemudian, raut wajah penuh kerinduan muncul di wajahnya. Jelas, dia ingin memamerkan kekuatannya di depan banyak orang. Dia masih muda. Bagaimana kamu tahu seberapa kuat orang itu? Pada saat ini, pemilik suara tua itu, seorang lelaki tua, perlahan berdiri dengan bantuan tongkat, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Apa yang dia lihat bukanlah suara siulan samar di udara, tetapi aula bengsian yang sunyi. Gemuruh. Suara gemuruh itu bukan berasal dari langit, juga bukan dari pria berkulit harimau itu. Sebaliknya, suara itu berasal dari langit dan tanah. Tiba-tiba, hembusan angin kencang mengaduk sejumlah besar air laut dan saling menghantam. Pada saat ini, pria berkulit harimau itu telah mengumpulkan kekuatannya secara ekstrim. Otot-ototnya membengkak hingga hampir transparan. Aura liar muncul, seperti harimau ganas yang berkeliaran di pegunungan yang dalam. Seolah mencapai batas tertentu, pria berkulit harimau itu berhenti menghirup udara. Ia menempelkan kedua telapak tangannya di depan dada, membentuk mulut harimau, dan tiba-tiba mendorong keluar. Dalam sekejap, sejumlah besar energi spiritual berkumpul dan mengembun menjadi ilusi besar seekor harimau putih. Keduanya menyatu menjadi satu, menutupi langit dan bumi. Seorang laki-laki dan seorang harimau, seorang di dalam dan seorang di luar, meraung pada saat yang sama. Mengaum. Elang terbang tinggi di angkasa, auman harimau menggemparkan seluruh binatang di hutan. Gelombang suara yang mengerikan itu tampaknya memiliki substansi. Di tengah auman harimau, awan-awan di langit bergulung, dan ilusi besar seekor harimau putih menerkam dengan auman harimau itu. Kali ini, ia bagaikan raja binatang buas. Dengan raungan yang mengagetkan, ia tiba-tiba melesat keluar, mencoba menghancurkan semua rintangan yang menghalangi jalannya menjadi berkeping-keping. Tepat ketika orang-orang yang menonton pertempuran terguncang oleh gemuruh itu dan hampir tidak dapat mengendalikan diri, cahaya kemasan tiba-tiba terbang keluar dari Pulau Yisi. Titik cahaya kemasan itu tampaknya telah dirangsang oleh auman harimau. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang memegangnya dan melambaikannya dengan keras. Dalam sekejap, cahaya putih itu menyebar hingga radius beberapa kilometer persegi. Rasanya seolah-olah mutiara yang luar biasa besar dan cemerlang tiba-tiba mekar dengan cemerlang. Begitu cahaya dingin ini menyelimuti mereka, semua orang yang terpengaruh oleh auman harimau itu merasa pikirannya menjadi tenang. Mereka merasa seolah-olah telah tercerahkan, dan air dingin mengalir di leher mereka. Seluruh keberadaan mereka menjadi jernih, dan perasaan terkejut juga menghilang tanpa jejak. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa cahaya kemasan itu telah menghilang, memperlihatkan cabang berkilau yang tampaknya diukir dari kristal merah. Di salah satu cabang, salah satu dari tujuh cabang tergantung sebuah manik bundar. Manik itu dikelilingi oleh cahaya putih, dan orang-orang akan merasa tenang saat melihatnya. Jelaslah, cahaya putih sebelumnya berasal dari manik ini. Sembilan manik penerang bertengger. Tepat saat orang-orang melihat jelas penampakan cahaya kemasan itu, ilusi raksasa harimau putih sudah menerkam, seolah-olah menjadi marah karena malu. Bayangan itu langsung menutupi seluruh pulau Yisi. Aura busuk dan ganas memenuhi udara. Berdiri di tengahnya, rasanya seperti seekor harimau ganas telah membuka mulut raksasanya tepat di depan mereka. Di bawah ilusi harimau putih, sebuah kekuatan besar memunculkan gelombang yang mengjulang ke langit. Gelombang itu berubah menjadi dinding air yang runtuh, seperti lautan yang mengamuk, mencoba menenggelamkan seluruh pulau Yisi. Di tengah keributan yang mengerikan itu, suara tawa tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Baik dekat maupun jauh, tak peduli tingkat kultivasinya, semua suara itu masuk ke telinga setiap orang dengan jelas. Kemudian, manik sembilan tokoh bertengger di udara menghadap harimau itu dan melambaikannya dengan santai. Dalam sekejap, api kemasan tiba-tiba meletus dan menyelimuti kepala bayangan harimau yang ganas itu. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang? Walaupun mereka sudah tahu bahwa pemilik dahan pohon itu pastilah luar biasa, tetapi tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa seekor harimau yang begitu agung dan buas akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Cahaya kemasan itu lenyap dalam sekejap, lalu terdengarlah auman harimau yang memekatkan telinga. Bedanya, kali ini raungan itu tidak berpengaruh pada pikiran. Lebih seperti melampiaskan, melampiaskan rasa sakitnya sendiri. Riak emas menutupi seluruh tubuh hantu harimau itu. Riak itu beriak seperti air sesat sebelum menghilang. Yang menggantikannya adalah api yang mengerikan. Ledakan. Api itu dahsyat, seakan-akan hendak membakar langit. Lalu lenyap dalam sekejap mata, seakan-akan hanya serbuk gergaji. Dalam sekejap, api itu berubah menjadi abu. Di langit, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Ilusi besar harimau putih menghilang seperti gelembung. Bahkan tidak ada jejaknya, seolah-olah api emas telah membakarnya dan menghapusnya sepenuhnya. Cahaya kemasan itu tampaknya tidak puas. Saat harimau putih itu menghilang, ia menyebar ke udara dan jatuh ke dalam gelombang raksasa yang menutupi langit. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu merasa pandangan mereka kabur. Ketika mereka melihat kekejauhan, mereka melihat bahwa dalam sekejap, semua gelombang raksasa telah berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Ombak emas raksasa itu hanya bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk menjentikkan jari. Kemudian, dengan suara keras, kabut memenuhi udara. Di permukaan laut, seolah-olah senja telah tiba. Ini. Bukan hanya orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu, tetapi sebelas Grandmaster formasi inti juga mengalami perubahan ekspresi. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, pemandangan laut yang mendidih terjadi di depan mata mereka. Ombak besar yang tinggi bagaikan gunung itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak, dan berubah wujud menjadi kabut yang menutupi pandangan dan menyelimuti Pulau Yishi dengan samar-samar, membuatnya semakin terlihat seperti sarang naga dan harimau yang misterius. Pada saat yang sama, seolah-olah serangan telah menyebar, pria berkulit harimau itu memuntahkan setegup darah. Sebuah suara datang dari jauh, bergema di lautan sejauh bermil-mil. Harimau ganas di pegunungan tidak tahu bagaimana menghargai kemakmuran. Pada akhirnya, hanya itu saja. Sampah! Uh! Saat suara itu sampai ke telinganya, wajah pria berkulit harimau itu memutih. Dia memuntahkan setegup darah lagi dan pingsan. 474! Engah! Setegup darah panas terciprat ke langit. Mendengar suara Zhang Fan, wajah pria berkulit harimau itu menjadi pucat dan dia terjatuh ke belakang. Darah mengucur dari sudut mulutnya dan segera, dadanya berlumuran darah. Hanya ada tato harimau yang ganas di dadanya. Meskipun berlumuran darah, tato itu tidak tampak ganas. Sebaliknya, tato itu tampak seperti pria berkulit harimau itu sendiri. Kakak kedua! Kakak kedua, ada apa? Bangun! Sepuluh orang lainnya ketakutan. Tingkat kultifasi pria berkulit harimau itu hanya berada di bawah satu atau dua dari mereka, tetapi dia sudah terluka parah bahkan sebelum dia melihat musuh. Bagaimana agar Golden Sun Flame dapat dengan mudah diatasi? Golden Sun Flame merupakan nyala api matahari yang paling kuat dan memiliki kekuatannya sendiri. Jika hanya mendominasi, maka tidak layak disebut sebagai nyala api teratas. Seperti halnya cahaya matahari yang menyinari bumi dan menembus sembilan dunia bawah, tidak ada yang tidak dapat dijangkaunya. Golden Sun Flame ini sama saja. Pertama, ia terhubung dengan yang kasat mata, membakar segalanya menjadi abu. Kedua, ia mengikuti jalur tak kasat mata menuju tak terbatas. Lima tahun lalu, saat Zhang Fan masih di tahap awal alam formasi inti, api matahari emas masih belum berani menerima serangan langsung dan tidak bisa menghindarinya. Saat itu, meskipun Golden Sun Flame telah mencapai tak terhingga, ia masih harus memblokir api tersebut. Bahkan dengan kekuatan One Swat to Destroy All Things, ia tetap tidak dapat menghindari api emas tersebut. Jika tidak, penghancuran diri alam formasi inti emas tidak akan mampu melukainya. Sekarang, Zhang Fan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan pria berkulit harimau itu hanya berada di tahap tengah alam pembentukan inti. Melalui koneksi kekuatan ilahi, Golden Sun Flame secara langsung melukai esensinya. Setelah dirangsang oleh kata-kata Zhang Fan, Golden Sun Flame meledak. Dia berbaring di pelukan lelaki parubaya yang merupakan saudara kedua. Semua orang bisa merasakan bahwa vitalitasnya mengalir keluar dari tubuhnya sampai dia meninggal. Kakak kedua, dengan teriakan melengking, pria berkulit harimau itu mati. Ah! Sambil meraung seperti teriakan seekor naga, seorang laki-laki setengah baya dengan rambut panjang yang mencapai pinggang menyerbu keluar, mukanya merah padam. Saudara kelima, berhenti. Melihat hal itu, lelaki parubaya itu berteriak dan menghentikannya. Kakak kedua, Old Fif, yang berambut panjang itu berbalik dan berteriak. Ia melihat, second brother, perlahan menurunkan pria berkulit harimau itu dan menunjuk jarinya. Awan berkumpul dan membentuk bantalan awan, menopang pria itu di udara. Ayo berangkat bersama. Aku, si banteng tua, ingin melihat apakah orang di bawah ini memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan apakah dia cocok untuk melawan kita bersepuluh. Setelah melakukan semua ini, mata pria parubaya itu menunjukkan cahaya dingin saat dia berbicara dengan dingin. Namun, dia tidak bisa menahan rasa sedih ketika dia mengatakan, sepuluh orang. Baiklah. Mereka berteriak serempak, tidak perlu membuat pengaturan apapun, seolah-olah mereka sudah terbiasa bekerja sama. Kesepuluh orang itu langsung menyebar dan mengepung Pulau Yisi. Melihat barisan ini, bagaimana mungkin orang-orang di sekitar tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Semangat mereka bangkit, dan mereka menunggu orang yang baru saja menyerang. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dengan kelompok Old Bull yang berjumlah sepuluh orang. Mereka semua ingin melihat siapa sebenarnya orang itu. Dalam sekejap, udara di seluruh dunia menjadi berat, seolah-olah awan gelap menutupi langit. Jelas bahwa badai akan datang. Bahkan laut tampak tertekan oleh atmosfer yang berat ini. Ada sedikit riak, tetapi tidak ada suara ombak. Seolah-olah gerakan ombak yang menghantam batu menjadi lebih lembut. Anehnya, di bawah tekanan yang mengerikan ini, Pulau Yisi tenang. Bukan saja orang yang menyerang tadi tidak muncul untuk bertarung, tetapi bahkan cabang dan mutiara yang kuat juga menghilang dalam sekejap. Di langit, si banteng tua mengerutkan kening dan berteriak, teman di bawah, tidak peduli siapapun kamu, jika kamu punya nyali untuk membunuh saudaraku, maka keluarlah dan temui aku. Suaranya seperti guntur, jelas itu suara biasa, tetapi terdengar seperti guntur yang menggelegar di langit di atas Pulau Yisi. Jika kau ingin melihatku, tunjukkanlah kemampuanmu. Jika tidak, saat kau tidak memiliki kesempatan untuk menyerang nanti, kau akan membenci surga karena bersikap tidak adil. Suara Zhang Fan terdengar santai seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman, memetik bunga dan menyeruput teh. Namun, anehnya suara itu meredam gemuruh guntur. Setiap kata tampaknya datang dari suatu tempat di langit, memasuki telinga semua orang. Arogan. Si banteng tua sangat marah hingga tertawa, tetapi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, cahaya terang bersinar di matanya, dan dia berkata dengan dingin, Teman, apakah kamu tidak takut menyakiti orang yang tidak bersalah? Jika kalian masih tidak keluar, maka jangan salahkan kami, 12 bintang asal, karena terlalu kejam. Teman-teman di pulau ini, semoga kalian beruntung. Orang ini tampak kasar dan gegabuh, tetapi dia berhati-hati dan licik. Kata-katanya sedikit menimbulkan kekacauan dan menciptakan tekanan untuk memaksa Sang Fan menunjukkan dirinya. Serangan aneh sebelumnya telah menghancurkan kemampuan pria berkulit harimau itu dan menyerang balik serta membunuhnya tanpa meninggalkan jejak. Cara seperti itu sungguh mengerikan. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia benar-benar tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan orang itu sekaligus. Jika beberapa saudaranya terbunuh lagi, maka itu bukanlah sesuatu yang dapat dia, si banteng tua, tanggung jawabkan. Namun, pihak lain kebetulan tidak muncul di pulau itu, jadi serangan mereka pasti akan tersebar. Karena itu, dia berbicara untuk memprovokasinya. Kata-katanya memang berpengaruh. Meskipun dia berada di atas langit, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Saat suaranya jatuh, pulau itu gempar, dan tampaknya mendidih. Sebelum senyum di wajahnya bisa sepenuhnya muncul, suara Sang Fan terdengar lagi. Metode apa saja yang Anda miliki, silakan gunakan dan biarkan saya mencobanya. Jika aku mengizinkanmu menyakiti sehelai rumput, sebatang pohon, seekor ayam, atau seekor anjing di pulau ini, aku akan menyerah dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau kepadaku. Suaranya masih tidak keras, dan nadanya juga tidak keras. Seperti beberapa teman dekat yang mengobrol di bawah bulan, tetapi kesombongan dan penghinaan dalam suaranya benar-benar terungkap. Bagus, bagus, bagus. Jika kami tidak melakukan apa yang kau inginkan, maka akan terlihat seolah-olah kami, 12 Yuan Chen, takut padamu. Banteng Tua, aku ingin melihat kemampuan macam apa yang kau miliki hingga berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kali ini, tidak perlu berpura-pura lagi. Wajah si Banteng Tua sudah merah padam karena marah. 12 Yuan Chen, bahkan di laut lepas, di mana terdapat banyak pembangkit tenaga listrik, tidak pernah dipandang rendah seperti ini, apalagi di wilayah laut kecil ini. Bagaimana dia bisa menelan ini? Serangan gabungan 10 Grandmaster formasi inti cukup untuk memaksa seseorang yang bahkan tidak menunjukkan wajahnya untuk melindungi seluruh pulau. Dia tentu saja tidak mempercayainya. Saudara-saudara, mari kita lakukan. Tanpa sepatah kata pun, si Banteng Tua berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, pakaian di tubuh bagian atasnya tiba-tiba robek, memperlihatkan otot-ototnya yang sekuat baja. Mereka menjawab serempak dan aura mereka melesat ke langit. Dalam sekejap, langit di atas pulau Yisi berubah warna. Aura yang kuat muncul dari tubuh mereka bersepuluh orang dan saling terkait. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain dan melesat ke langit. Dalam sekejap, lapisan awan yang tak berujung di langit hancur dan menghilang, menampakkan hamparan biru murni yang luas. Ombak raksasa melonjak ke langit. Dengan pulau Yisi sebagai pusatnya, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang langsung meremasnya. Ombak setinggi dinding dan ribuan tumpukan salju tersapu. Di tengah suara gemuruh, ombak melonjak keluar. Seluruh pulau Yisi, di bawah naungan aura mengerikan dari sepuluh orang itu, bagaikan dunia yang terisolasi. Tidak lagi terhubung dengan dunia luar. Pulau itu memperlihatkan ketenangan yang aneh seperti mata tornado. Meskipun 12 Yuan Chen dan yang lainnya tidak mengira bahwa lawan memiliki kemampuan untuk memblokir serangan mereka dan melindungi orang-orang dan hewan-hewan di pulau itu pada saat yang sama, seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan seekor kelinci. Mereka mampu berkultivasi hingga tahap pembentukan inti di laut terbuka, di mana yang kuat memangsa yang lemah, jadi mereka secara alami memahami hal ini. Karena lawan berjanji tidak akan bergerak, mereka dengan senang hati mengumpulkan kekuatan dan melancarkan serangan terkuatnya. Di langit di atas mereka, kis spiritual yang kacau bergemuruh dan meledak. Gelombang fluktuasi secara bertahap mengembun menjadi citra virtual kis spiritual yang besar, meregangkan tubuhnya dan tampak sangat ganas. Sapi jantan itu seputih salju dan sekuat gunung. Ia memiliki satu tanduk yang menembus langit. Kelinci itu kecil dan cantik. Cahaya bulan seperti air dan matanya merah tua, memperlihatkan kilauan yang tajam. Naga itu adalah naga biru dengan kepala bertanduk. Ia membentang di langit, ditemani awan dan kabut, cakarnya menjulur keluar dari awan. Ular itu berwarna hijau dan panjang, dengan taring-taringnya yang sangat beracun. Ular itu menjulurkan lidahnya, penuh dengan bau darah. Babi itu gemuk dan montok. Telinganya mengarah ke langit, taringnya mengarah ke langit, dan perutnya seperti guntur. Sepuluh gambar virtual berada di langit, dan tekanan kuat menekan ke bawah. Suara ledakan adalah suara udara tak berujung yang langsung dihancurkan oleh tekanan besar, mengeluarkan erangan. Ketika kekuatan gambar virtual ini terungkap, baik orang-orang yang menonton pertempuran di sekitarnya atau para kultifator di Pulau Yisi, semuanya menjadi pucat. Mereka tidak dapat menahan nafas. Bahkan Sulesan, orang yang paling percaya pada Zhang Fan, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kakak Zhang, Kakak Zhang, kamu terlalu ceroboh. Dia melihat ke arah Beng Sian Hall dengan ekspresi khawatir. Anehnya, tepat ketika semua orang kehilangan kepercayaan pada Zhang Fan, Allah Beng Sian tetap tenang seperti sebelumnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak ada bayangan yang muncul. Apakah dia berencana untuk tinggal di ruangan tenang dan menerima serangan ini? Sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang pada saat yang sama. Di ruangan yang sunyi itu, pandangan aneh melintas di mata Zhang Fan, dan dia kembali ke keadaan rileksnya. Ketika kesepuluh sosok ilusi itu turun dengan kekuatan terkuat mereka, dia benar-benar terkejut. Tentu saja, itu bukan karena kekuatan serangan mereka. Setelah bertahun-tahun, dia bahkan telah melihat monster Tuan Naschen Sol beraksi, jadi apa ini? Yang menarik perhatiannya adalah ketika pertama kali ia melihat mereka, entah itu sang kultifator berkulit harimau sebelumnya atau sepuluh bayangan maya pada saat ini, semua bayangan maya mereka memiliki sedikit kekuatan Dharma. Ketika kultifator berkulit harimau menggunakannya, hal itu tidak terlihat jelas karena ia sudah lama tidak mengumpulkannya. Kali ini, hal itu langsung menarik perhatiannya. Namun, ia segera menemukan masalahnya. Kekuatan Dharma dari sekte karakteristik Dharma memang unik. Citra-citra maya ini sangat kuat dan perkasa, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan ilahi mereka sendiri yang sesuai dengan penampilan mereka. Misalnya, harimau yang dikultifasikan dalam kulit harimau meraung di hutan, dan harimau yang ganas menerkam. Sayangnya, hal terpenting yang hilang. Pesona. Tanpa pesona, gambar-gambar virtual ini bagaikan kekuatan ilahi dari artefak spiritual, nyaris tak tertahankan. Lagi pula, mereka tidak dapat benar-benar mereproduksi kekuatan sejati artefak spiritual. Itu hanya fasad. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menegakkan punggungnya. Seolah-olah aliran kekuatan telah naik dari tanah dan mengalir melalui tulang belakangnya. Dalam sekejap mata, auranya berubah menjadi tiga golden crow, yang diselimuti api dan melesat ke langit. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan dan menyentuh mahkota itu. 475 Ha! Kesepuluh orang itu berteriak bersamaan. Kesepuluh sosok ilusi yang menutupi langit dan memiliki aura mengerikan tiba-tiba mengembun, dan kekuatan dahsyat langsung meletus. Banteng putih, dengan tanduk tunggalnya, menghantam dengan kekuatan besar. Kelinci giyok itu berbalik dan melompat secepat kilat. Naga biru itu mengangkat cakarnya, muncul di awan dan mengulurkan tangannya ke bawah. Ular giyok melengkungkan badannya dan taringnya menyemburkan bisa. Babi gemuk itu menoleh ke samping, dan suara guntur bergemuruh dalam perutnya. Segala macam serangan, bagaikan badai, menjungkir balikkan dunia. Dalam sekejap, seolah-olah kekuatan dunia terkumpul pada sepuluh sosok ilusi dan melesat keluar. Banteng putih memiliki sifat mendominasi, kelinci giyok memiliki tekat, naga biru memiliki sifat mengagumkan, ular biru memiliki sifat jahat, dan babi gemuk memiliki sifat kasar. Segala macam serangan aneh dan ledakan yang menggemparkan bumi meliputi seluruh pulau Yishi. Untuk sesaat, hampir semua orang membayangkan pemandangan mengerikan saat pulau itu tenggelam. Seolah-olah banyak makhluk hidup akan terguling ke laut karena serangan ini. Pada saat itu, sebuah suara terdengar pelan. Jelas tidak berbicara dengan cepat, dan suaranya halus, tetapi terdengar saat serangan akan meliputi seluruh pulau Yishi. Apakah ini kemampuan mistik yang kamu pelajari dengan tunduk pada monster dan membayar harganya? Apakah ini hadiah yang kalian dapatkan karena menghianati identitas manusia kalian dan mengubah diri kalian menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu? Jadi, lemah, ah. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Serangan terhenti selama seper seribu detik, dan setiap kata terdengar jelas. Lemah. Kau sebut ini lemah. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagaimana mungkin kekuatan yang mengguncang bumi ini bisa disebut lemah? Namun, mereka segera memahami bahwa perbedaan antara yang kuat dan yang lemah bergantung pada perbandingannya. Begitu dia selesai berbicara, waktu terasa berjalan lebih cepat. Semua serangan dilancarkan, dan dalam sekejap mata, mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Seketika itu juga, suara gemuruh membelah dunia dan ombak besar membumbung tinggi ke angkasa, menutupi segalanya. Awan berbentuk jamur mengjulang setinggi ribuan kaki. Dari kejauhan, awan itu tampak seperti gunung berbentuk jamur yang mengjulang dari laut. Ada berbagai macam cahaya spiritual yang berkelap-kelip di atas awan, dan perlahan-lahan menghilang. Awan itu sendiri tebal dan seperti salju, seolah-olah air telah menguap dan berubah menjadi awan di langit. Itu tidak benar. Mereka yang cerdas menemukan masalah itu pada saat yang sama ketika mereka terkejut. Bagaimana mungkin itu uap air? Serangan habis-habisan 12 Yuan Chen membombardir pulau itu. Bahkan jika pulau itu tenggelam seketika, itu seharusnya debu dan tanah yang beterbangan ke udara. Bagaimana bisa itu uap air murni? Setelah itu, aura yang mengjulang tinggi meledak dan membubarkan kabut, menyingkapkan situasi di pulau Yishi kepada orang banyak. Pertama, wujud Dharma Gagak Emas berkaki tiga membentang di langit, sayapnya terbuka lebar seolah sedang menari. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan teriakan panjang. Kemudian, bola cahaya merah mengembang dari suatu tempat di pulau Yishi dalam sekejap mata, menutupi segalanya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, matahari merah seolah-olah terbit di atas pulau itu. Dalam sekejap, matahari itu memenuhi pandangan semua orang. Matahari terbit dari timur, memancarkan sinar cahaya yang tak berujung. Burung gagak emas menari, menerangi bumi yang agung. Semua serangan itu dilelekan oleh bola cahaya yang tampak seperti matahari sungguhan. Air laut yang mengalir deras menguap begitu bersentuhan dengan sinar matahari yang pijar. Diusir oleh kekuatan tak terlihat, air laut itu mengembun menjadi awan jamur di langit. Setiap helai rumput, setiap pohon, setiap ayam, setiap anjing, setiap makhluk hidup di pulau itu aman dan sehat di bawah sinar matahari. Orang-orang yang melihat kejadian ini, selain merasa terkejut, akhirnya mengerti mengapa Zhang Fan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dalam benak mereka. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Di antara kerumunan, semua kultifator tahap formasi inti terkejut. Tidak ada yang lebih tak tertahankan daripada melihat seseorang yang setara berdiri pada ketinggian yang tidak akan pernah dapat mereka capai sepanjang hidup mereka. Ketika mereka melihat kekuatan yang mengerikan ini, mereka hampir memiliki ilusi bahwa bayangan yang dapat menutupi langit dan matahari telah muncul di depan mereka. Cahaya di depan mereka tiba-tiba meredup. Corona. Senjata ajaib tingkat atas yang disempurnakan Zhang Fan selama lima tahun, emas matahari murni, material terbaik di dunia, dan api matahari emas yang tak berujung. Pada saat ini, senjata itu akhirnya menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Serangan habis-habisan 10 Grandmaster tahap formasi inti bagaikan salju yang mencair di bawah cahaya corona, bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Tidak hanya itu, dan 10 dari 12 bintang asal yang tersisa di langit tidak percaya, suara Zhang Fan meninggi lagi. Tidak sopan jika tidak membalas. Begitu dia selesai berbicara, seolah-olah retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Api kemasan yang terang muncul di atas 10 ilusi tanpa peringatan apapun. Entah itu banteng barbar, kelinci cahaya bulan, naga biru, atau ular berbisa dan babi gemuk, mereka semua melolong pada saat yang sama. Mereka semua terbentuk oleh energi spiritual dan diwujudkan oleh indera ilahi. Ketika api matahari emas menyelimuti tubuh mereka, entah itu naga atau ular, mereka semua melolong bersamaan. Jeritan tak berbentuk ini berhenti tiba-tiba saat gelombang kejut menyebar. Menatap langit, tak ada lagi naga, ular, banteng, kelinci, atau ilusi yang mengaum. Yang ada hanya langit biru dan awan yang berkumpul di segala arah. Dengan satu serangan, ilusi hancur dan tidak ada yang tersisa. Pada saat yang sama, 10 orang di langit memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama. Seluruh tubuh mereka menjadi lemah. Pergi. Ia meninju dadanya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Tindakan yang tampaknya seperti melukai diri sendiri ini tampaknya memberi banteng tua itu sedikit kekuatan lagi. Ia mengeluarkan raungan keras dan ilusi samar muncul. Ilusi itu melilitnya dan berubah menjadi sinar cahaya putih yang tiba-tiba menghilang. Semakin dia berlari, semakin tebal kabut darah di permukaan tubuhnya. Rasanya seolah-olah darah dan ki di seluruh tubuhnya terbakar. Kabut darah menyelimuti tubuhnya dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Dia seperti pelangi berdarah yang membelah langit. Keputusan yang bagus. Di antara para penonton, beberapa orang yang lebih berpengetahuan memujinya dalam hati mereka. Kedua belas bintang asal semuanya adalah kultifator iblis. Selain penampilan dan kemampuan mereka, ada beberapa perbedaan antara kultifator iblis dan kultifator normal. Bagaimanapun, kultifasi iblis adalah kemampuan binatang iblis. Bagaimana mungkin kultifator manusia tidak terpengaruh saat mereka mengolahnya. Efek terbesarnya adalah mereka tidak bisa lagi menjadi seperti kultifator manusia dan mengeluarkan darah esensi mereka untuk meningkatkan kekuatan kemampuan mereka. Namun, hal ini tidak terlalu memengaruhi mereka. Saat waktunya tiba, saatnya untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Kultifator iblis mirip dengan binatang iblis dalam hal darah esensi. Meskipun mereka tidak dapat melepaskan diri dari keterbatasan tubuh manusia, mereka tetap hanya memiliki tiga tetes darah esensi, bukan tujuh tetes darah binatang iblis. Namun, metode letusan mereka mirip dengan binatang iblis. Kedengarannya sederhana, yaitu membakar darah esensi dalam tubuh seseorang dan meledakannya untuk membentuk kekuatan darah. Metode peledakan darah esensi ini juga dikenal sebagai teknik melarikan diri dari darah. Teknik ini sangat cepat. Para pembudidaya iblis tidak mudah mati karena mereka mengandalkan kecepatan teknik ini yang mengejutkan. Kelemahannya juga jelas. Bagaimanapun, kekuatan tubuh manusia jauh lebih rendah daripada kekuatan binatang iblis. Oleh karena itu, setiap kali mereka menggunakannya, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan menggunakannya. Namun, pria parubaya yang menyebut dirinya si banteng tua itu bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung menggunakan teknik melarikan diri dari darah dan membakar darah esensinya untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak melihat sosok Zhang Fan, tetapi dia sudah menggunakan metode ini. Tidak dapat disangkal bahwa dia sangat tegas. Dari 10 saudaranya yang tersisa, mereka yang bereaksi cepat juga meledak menjadi kabut darah saat mereka mengikuti dari dekat banteng tua itu. Mereka yang bereaksi lambat tercengang di udara. Kebodohan ini merenggut nyawa mereka. Huff! Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dengkuran dingin bergema di telinga mereka. Dalam sekejap, mereka merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es di hari musim panas yang terik. Tubuh mereka terasa dingin, dan bahkan jiwa mereka terasa seperti akan membeku. Niat membunuh Niat membunuh yang dingin merasuki mereka. Babi gemuk, yang terakhir merasakan niat membunuh, adalah yang pertama merasakannya. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Sebelum ia bisa membakar darah esensinya dan meledak dengan kecepatan tercepatnya, cahaya putih tebal melesat keluar dari Pulau Yisi. Cahaya itu menyilaukan. Ketika seseorang memandangnya, rasanya seperti melihat matahari siang. Mata mereka terasa masam dan mereka hampir menangis. Itu belum semuanya. Kuncinya adalah cahaya putih itu sangat panas. Kemanapun cahaya itu lewat, kabut akan muncul dari permukaan laut sejauh seribu kaki di bawah, seperti naga putih yang menggeliat. Ah! Babi gemuk itu menjerit aneh dan berbalik. Pantatnya yang gemuk mencuat ke atas, dan guntur bergemuruh di perutnya. Aliran udara mengalir keluar dari kotorannya dan menuju cahaya putih. Hem! Di bawah, Zhang Fan melayang di udara. Seolah-olah ada tangga tak terlihat yang menopang kakinya. Setiap langkah yang diambilnya adalah seratus kaki, dan ia langsung tiba di udara. Saat dia berdiri diam, dia melihat tindakan babi gemuk itu. Dia tidak bisa menahan ekspresi aneh di wajahnya. Dengan pengalamannya, ia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa metode yang tampaknya lucu dari babi gemuk itu sebenarnya mendalam. Aliran udara yang sangat kotor itu melonjak, dan mengandung kemampuan aneh dari penjudi tua di bawah tanah cahaya spiritual yang kotor. Jika suatu harta terjerat oleh kentut udara ini, maka harta tersebut akan langsung kehilangan spiritualitasnya dan kehilangan kendali. Kamu tidak beruntung. Cahaya rohani kotor adalah kemampuan magis yang sangat sulit untuk dikembangkan, dan memang sangat berguna. Namun, ia memiliki musuh bebuyutan, yaitu kekuatan kebenaran. Pada saat ini, cahaya putih yang melesat ke arah babi gemuk itu adalah kemampuan ajaib dari esensi matahari yang digunakan Zhang Fan dengan bantuan corona. Kebenaran di dalamnya tidak kalah dengan cahaya matahari yang sebenarnya. Babi gemuk itu telah menabrak pelat besi. Zhang Fan tersenyum dan tidak menatapnya lagi. Dalam benaknya, nasib babi gemuk itu telah ditentukan. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada dua orang lainnya yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa lari. Sebelum suaranya menghilang, teriakan melengking bergema di langit. Aura kotor itu menghilang di bawah sinar matahari. Cahaya itu tidak berhenti. Ia naik dan langsung menenggelamkan babi gemuk itu. Jeritan itu tiba-tiba berhenti, bagaikan seekor bebek yang dicekik lehernya. Cahaya itu menyusut dan mengembun menjadi lingkaran cahaya matahari di belakang kepala Zhang Fan. Lingkaran cahaya itu bersinar terang, membuatnya tampak suci. Catatan suci ini disebar menjadi abu di udara. 476 Ku bilang, tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, seolah-olah dia tidak peduli dengan pelangi berdarah yang menghilang di langit dan berkata dengan santai. Perkataannya yang terpantul di bawah sinar matahari yang menyilaukan dan abu yang dimurnikan dari tubuh besar babi gemuk itu tampak semakin menyeramkan, yang seketika membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sambil berteriak aneh mereka berdua lari ke arah yang berlainan, seorang ke kiri dan seorang lagi ke kanan. Dari saat Zhang Fan muncul hingga saat babi gemuk itu berubah menjadi abu, dari awal hingga akhir, itu hanya dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Mereka berdua bahkan tidak punya waktu untuk membakar darah esensi mereka. Kalau mereka memaksakan diri melakukannya, jeda sesaat saja dalam proses itu sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Sebagai upaya terakhir, mereka berdua diam-diam memilih melarikan diri secara terpisah, berharap Zhang Fan tidak dapat mengurus mereka pada saat yang sama dan membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Keduanya adalah kultifator core formation tahap awal. Jika mereka berhadapan dengan kultifator core formation tahap menengah lainnya, mereka mungkin bisa melawan musuh bersama-sama. Namun, mereka berhadapan dengan Zhang Fan, jadi pikiran pertama mereka adalah lari. Mereka tidak punya pikiran lain. Cara yang ditunjukkan Zhang Fan selangkah demi selangkah telah benar-benar membuat takut keberanian sebelas kultifator core formation yang awalnya sombong. Bahkan ketika kesepuluh dari mereka bersama-sama, mereka tidak memilih untuk melawan, apalagi sekarang hanya ada dua dari mereka. Rencana kecil mereka ditakdirkan untuk gagal. Menghadapi tindakan mereka yang melarikan diri secara terpisah, Zhang Fan tidak bermaksud mengejar mereka sama sekali, tetapi sedikit ekspresi ejekan muncul di wajahnya. Dia tampaknya tidak melakukan apapun, tetapi cermin yin yang dan pedang awan ungu, dua harta ajaib yang telah menemaninya sejak lama, melesat keluar dengan suara, swosh. Cahaya yin yang membekukan mereka, dan petir ungu serta embun beku hijau pun hancur. Di tengah suara gemuruh, sebuah petir jatuh dari langit dan langsung menghantam salah satu dari mereka. Petir itu mengejarnya dan langsung menghantam laut, menciptakan sejumlah besar petir ungu. Setelah beberapa saat, pedang awan ungu terbang keluar, dan laut biru pun berubah menjadi merah. Orang ketiga, meninggal. Pada saat yang sama, Zhang Fan melambaikan tangannya dan Ki pedang keluar dari ujung jarinya. Seiring dengan gerakannya, suara siulan pedang pun terdengar. Pedang Ki ini sama dengan yang dia gunakan di masa lalu. Pedang ini juga diambil dari diagram pedang miriat, tetapi perbedaannya adalah bahwa diagram pedang miriat hari ini telah mencerna esensi dari kolam pedang tak terbatas, jadi tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Mempesona sembilan provinsi, menembus langit dan menembus bumi. Puluhan ribu pedang Ki bersiul di udara. Untuk sesaat, Ki pedang di tangan Zhang Fan tidak lebih lemah dari kekuatan mengerikan yang pernah ia tunjukkan dengan asal-muasal logam di masa lalu. Yang satu merupakan persediaan yang tidak ada habisnya, sedangkan yang satu lagi merupakan barang yang hanya ada satu-satunya dan sekali pakai. Perbedaan antara keduanya jelas. Pedang Ki bagaikan pelangi, menembus langit dan bumi, apalagi satu orang. Melihat orang lain mati begitu mudah, orang itu langsung tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Matanya merah, dan jelas bahwa dia akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang demi hidupnya. Tepat saat dia berbalik, cahaya putih bersinar terang dan ketajamannya mengenainya. Tepat saat dia merasakan hawa dingin, energi pedang telah menembus dadanya. Aduh! Seolah tak percaya, dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang besar di dadanya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Seolah-olah semua energinya telah meninggalkannya. Kemudian, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Angin laut bertiup melewatinya, dan itu seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Tubuhnya tidak lagi utuh, dan sejumlah besar pedangki meledak keluar dari tubuhnya seperti jarum perak halus, segera mencabik-cabiknya. Setelah suara gemuruh yang keras, tidak ada lagi siluet di udara. Yang tersisa hanyalah awan darah yang berhamburan bersama angin. Orang keempat, mati. Sebelas orang dengan reputasi termasyur datang dengan mengancam, tetapi dalam sekejap, empat dari mereka terbunuh dan tujuh lainnya melarikan diri. Hasil seperti itu membuat semua orang yang menyaksikannya, baik penonton maupun orang-orang di Pulau Yisi, tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Sangat kuat. Sangat kuat. Melihat bagaimana Zhang Fan, yang baru berada di tahap pembentukan inti, mampu melawan sekelompok orang dan membunuh orang-orang yang setingkat dengannya seolah-olah dia sedang mengangkat pengocok, cara dia melakukannya dengan mudah dan tanpa usaha membuat orang-orang merasa kagum dan putus asa. Itu seperti punggung sosok yang sangat tinggi yang tidak akan pernah bisa mereka kejar. Pada saat itu, selain pujian yang paling vulgar, mereka tidak dapat memikirkan kata-kata lain untuk menggambarkan kekuatan yang ditunjukkannya. Saat semua orang tercengang, cakra matahari di belakang kepala Zhang Fan tiba-tiba menerobos awan dan bersinar terang, seolah ingin bersaing dengan matahari merah di langit. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, tubuh Zhang Fan bergerak. Ia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan tiba-tiba menghilang. Melihat kemana ia pergi, ia menuju ke arah tujuh orang lainnya yang melarikan diri. Apakah dia benar-benar akan membunuh kita semua? Bagaimana mungkin orang-orang di bawah tidak mengerti apa yang dia maksud? Mereka semua terdiam. Apakah dia masih belum puas? Apakah dia benar-benar ingin membunuh tujuh Grandmaster formasi inti yang tersisa? Jika ini terjadi beberapa saat yang lalu, tidak ada yang akan percaya bahwa dia bisa melakukan ini. Namun sekarang, bahkan tidak ada sedikitpun suara ejekan atau keraguan. Seluruh langit di atas Pulau Yisi tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada bisikan atau suara bisik-bisik. Seolah-olah semua orang mengingat kembali kejadian mengejutkan yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian, seolah-olah semua orang telah terbangun dari mimpi mereka. Lebih dari sepuluh sinar cahaya menembus langit dan mengejar mereka. Titik-titik. Lautan yang tak terbatas. Dari arah manapun kita memandangnya, lautan itu tak terbatas. Yang terlihat hanyalah ombak yang berkilauan dan riak-riak di air. Jika kita fokus pada lautan itu, kita akan merasa pusing. Di tempat ini, di mana seseorang hanya bisa mengandalkan matahari untuk menentukan arah, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengejar beberapa kultifator tingkat penyelesaian. Gerakan Zhang Fan tidak ragu-ragu. Dia terus bergerak ke arah yang sama dan pelangi emas melilit tubuhnya. Dia sudah menghafal aura sapi tua dan yang lainnya. Selain itu, ketika teknik melarikan diri dari darah diaktifkan, mereka seperti mercusuar yang menuntun jalan. Mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri. Baik itu teknik melarikan diri dari darah milik mereka bertuju atau cahaya melarikan diri pelangi emas milik Zhang Fan, kecepatan mereka begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak dapat meninggalkan bayangan apapun. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak ratusan mil. Pembakaran darah esensi akhirnya akan habis. Seiring berjalannya waktu, ketujuh orang itu menjadi semakin lambat, tetapi kecepatan Zhang Fan tidak melambat sama sekali. Secara bertahap, sinar cahaya berdarah di langit memasuki pandangan mereka. Tujuh sinar cahaya berwarna darah itu semuanya berbeda. Beberapa esensi darah mengandung lebih banyak kekuatan daripada yang lain, tetapi mereka masih tidak terlihat di kejauhan. Yang lain tampaknya kelelahan, dan Zhang Fan menyusul mereka selangkah demi selangkah. Saat itu, laut sedang sepi dan tenang. Pandangan menjadi sangat luas. Baik para pengejar maupun penonton, mereka terbagi menjadi empat bagian dan dapat melihat secara kasar situasi di depan mereka. Orang-orang di belakang adalah mereka yang tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera terbang untuk menyaksikan pertempuran. Mereka semua adalah kultifator formasi inti, dan hanya mereka yang bisa mengikuti jejak Zhang Fan dan yang lainnya. Yang di depan adalah Su Le San. Kita berhasil menyusul. Ekspresi Su Le San berubah. Ia melihat sejauh yang ia bisa dan melihat pelangi emas melintas melewati seberkas cahaya berdarah di kejauhan. Pelangi itu tidak berhenti sejenak dan segera menghilang. Ledakan. Saat pelangi emas itu melintas, sembilan matahari yang mulia melambai di udara, dan sebaris api berenang di udara. Kemudian, seolah-olah telah mengenai sesuatu, api yang mengerikan tiba-tiba meledak, membakar separuh langit menjadi merah. Itu seperti awan yang terbakar, memenuhi pandangan orang-orang yang mengejar di belakang. Itu yang kelima. Saat Su Le San dan yang lainnya terkejut, mereka melihat pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Hanya tersisa tujuh Yuan Chen. Empat orang di depan adalah Old Bull, Hornet Dragon, Jade Snake, dan Yue Tu. Keempatnya masih memiliki tenaga yang tersisa, jadi mereka berlari di depan dan belum tertangkap oleh Zhang Fan. Tiga yang tersisa melambat karena kekurangan kekuatan. Orang yang telah meninggal di bawah sembilan matahari kemuliaan adalah salah satunya. Kalau ada satu, pasti ada yang lain. Dua lainnya tentu saja tidak bisa lepas dari telapak tangan Zhang Fan. Hah? Zhang Fan bahkan tidak berhenti. Pelangi emas di tubuhnya tiba-tiba meledak dan melesat melewati mereka berdua, hanya menyisakan dua ledakan yang bergema di langit. Naga itu meraung, naga api menyerang, lautan memenuhi langit, membakar gunung-gunung dan mendidihkan laut. Hati naga api. Burung gagak berkokok, burung gagak emas menari, dan nebula berkabut tampak cantik dan misterius. Teknik Nirwana Tiga Gagak Saat ini, kedua Yuan Chen hanyalah anjing liar. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan teknik melarikan diri dari darah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan harta dharma mereka sebelum mereka diselimuti oleh dua api dan raungan naga serta suara gagak. Yang terlihat hanyalah ekspresi putus asa di wajah mereka, lalu lenyap dalam kobaran api yang menyilaukan. Yang keenam, yang ketujuh. Wuss. Langit bagaikan selembar kain, pelangi kemasan muncul, dan suara kain sutra yang robek tiba-tiba menghilang di kejauhan. Empat tersisa. Mungkin dia benar-benar bisa menyelesaikannya. Pelangi emas yang telah diubah Zhang Fan kini hanya tersisa sedikit cahaya kemasan di persimpangan antara air dan langit. Pada saat ini, Sulesan akhirnya tiba di tempat di mana ketiga Yuan Chen telah meninggal. Pikiran pertama dalam benaknya adalah kata-kata berani Zhang Fan sepuluh hari yang lalu ketika ia mengundang bulan untuk minum. Sepuluh hari lagi, jika ada Yuan Chen atau siapapun yang berani datang dan memulai perkelahian, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Di langit yang jauh, beberapa lampu berwarna darah melambat dan secara bertahap menjadi lebih besar dalam bidang penglihatannya. Mari kita lihat ke mana kau bisa lari. Senyum baru saja muncul di wajah Zhang Fan ketika cahaya berwarna darah tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Hmm. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk tiba-tiba menghilang. Dia telah melihat dengan jelas mereka berbalik dan menunduk beberapa saat yang lalu. Awalnya, dimanapun mereka memasuki laut atau bersembunyi, mereka seharusnya tidak dapat lolos dari indranya. Namun, pada saat ini, aura mereka telah menghilang dari indra ilahi Zhang Fan. Sebuah formasi. Setelah sesaat kebingungan, sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Mengapa ada formasi di sini? Dengan satu pikiran di benaknya, gerakannya tidak ragu sama sekali. Jarak beberapa mil telah ditempuh dalam sekejap mata. Ketika dia tiba, sosok Zhang Fan muncul dari pelangi emas. Ketika dia melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah hamparan air yang luas di bawah kakinya. Di mana jejaknya? Hmm. Dengan mendengus dingin, indra keilahiannya yang kuat tiba-tiba meletus. Seakan-akan badai datang entah dari mana, ombak tiba-tiba muncul di permukaan laut. Saat indra ilahinya tersapu, tidak ada satu percikan pun yang lolos dari indranya. Permainan anak-anak. Tak lama kemudian, sudut mulut Zhang Fan melengkung karena jijik. Kalau bicara soal bersembunyi, tidak ada yang lebih baik daripada bersembunyi di sarang gagak. Melakukan trik seperti itu di depannya tentu saja tidak bisa lepas dari pandangannya. Merusak. Dengan suara gemuruh yang keras, telapak tangannya menekan ke bawah. 477. Hancurkan. Mengapa kedua belas planet primordial membentuk formasi di sini terlebih dahulu? Pikiran ini terlintas di benak Zhang Fan. Dia segera berteriak dan menekan telapak tangannya ke bawah. Retak. Retak. Seolah-olah ada semacam penghalang yang retak inci demi inci di bawah kekuatan yang luar biasa. Suara keruntuhannya bergema di permukaan laut, lalu ditutupi oleh serangkaian suara gemuruh. Dengan telapak tangan Zhang Fan sebagai pusatnya, energi spiritual di langit berkumpul dan membentuk telapak tangan raksasa yang menutupi langit dengan jentikan jarinya. Telapak tangan itu menekan dari jauh. Kali ini, seolah-olah ada raksasa purba yang menutupi tanah dengan telapak tangannya, atau seperti anak nakal yang tidak sengaja mengulurkan tangannya untuk menghancurkan semut di bawah pohon. Laut dalam radius beberapa ratus Zhang menjadi gelap. Dengan kekuatan yang luar biasa, Inateki Capture tiba-tiba meledak. Ledakan. Ombak raksasa membumbung tinggi ke angkasa. Air laut yang tak terbatas itu pecah dan berubah menjadi dinding air yang mengjulang tinggi. Setiap ombak lebih tinggi dari sebelumnya, menumpuk lapis demi lapis dan menyebar ke segala arah. Jika gelombang sebesar itu muncul di tepi daratan, itu akan menjadi bencana. Namun, di lautan yang tak terbatas ini, itu tidak menyebabkan kerusakan besar. Hanya beberapa lusin binatang laut yang tidak dapat menghindarinya tepat waktu dan tersapu ke langit, mengeluarkan teriakan menyedihkan. Permukaan laut di bawah pohon palem raksasa itu tiba-tiba ambruk. Kemudian, air laut mengalir deras dari segala arah. Kekuatan langit dan bumi langsung memusnahkan segalanya. Pada saat yang sama ketika teknik penangkapan kibawaan runtuh di bawah kekuatan gelombang yang tak terbatas, sebuah pulau tiba-tiba muncul di depan mata Zhang Fan, seolah-olah air telah jatuh dan terumbu karang telah muncul saat air pasang surut. Formasi pelindung pulau. Begitu dia melihatnya, senyum dingin muncul di wajah Zhang Fan. Pulau di depannya berukuran hampir sama dengan pulau Yishi, tetapi tidak semarak dan lebih gelap. Bahkan di bawah sinar matahari, pulau itu tampak menyeramkan, seperti gua yang telah tenggelam jauh ke dalam tanah. Hanya sedikit sinar matahari yang berhasil menembus gua, membuatnya tampak berbintik-bintik dan aneh. Kamuflase pulau yang runtuh akibat penangkapan kibawaan adalah kamuflase pulau itu. Apa yang muncul di depannya sekarang adalah formasi pelindung pulau yang sebenarnya. Di tengah gemuruh ombak, suara ledakan udara terdengar. Deretan pulau yang megah itu perlahan-lahan menutup. Di balik formasi susunan yang berangsur-angsur kabur, samar-samar terlihat empat sosok yang diselimuti ki darah dan tampaknya akan segera ambruk ke tanah. Tiga di antara mereka benar-benar terjatuh ke tanah, terengah-engah saat mereka menatap Zhang Fan yang berada tinggi di langit dengan penuh ketakutan dan kebencian. Orang terakhir, serta kakak laki-laki kedua, mereka, si lembut tua, mengjulang tinggi seperti gunung. Segel tangannya berubah, dan ubin perintah melayang ke udara. Cahaya redup melesat ke segala arah saat mengoperasikan formasi besar pulau itu. Formasi susunan yang begitu besar berbeda dari formasi susunan biasa. Tentu saja, tidak mudah untuk mengaktifkannya. Dari saat mereka bersembunyi di sini hingga saat Zhang Fan memecahkan kamuflase, hanya beberapa tarikan napas waktu yang telah berlalu. Penutupan formasi susunan juga telah mencapai momen yang paling kritis. Menggabungkan Di pulau itu, lembut tua itu berteriak keras. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggelembung seolah-olah kulitnya akan terbelah. Energi darah yang pekat itu tampaknya memiliki substansi saat mewarnai area di sekitarnya menjadi kabut merah. Saat dia berteriak, Ubin perintah di udara tampaknya telah menyelesaikan misinya dan jatuh tak berdaya. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar. Kabut di seluruh pulau tertutup oleh cahaya yang tiba-tiba meledak. Formasi pelindung pulau ditutup. Pada saat ini, Zhang Fan sedang memperhatikan dengan penuh perhatian. Tatapan mata mereka bertemu. Mereka menyaksikan sosok bintang jahat itu perlahan menjadi sedikit kabur di bawah isolasi formasi pelindung pulau itu. Sebelum secerca kegembiraan melintas di mata lembut tua itu, dia melihat Zhang Fan perlahan mengangkat tangannya dan menusukkannya ke langit. Ah! Dalam sekejap, ia seperti sedang ditatap oleh setan besar. Bulu kuduknya berdiri. Ia seperti kucing yang ekornya diinjak, dan ia melompat berdiri. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan semua keberaniannya yang tersisa dan mengeluarkan semua energi spiritual dalam tubuhnya. Sebuah titik cahaya melayang di atas kepalanya. Seperti yang diharapkan dari pemimpin para pembudidaya iblis di Outer Endless Ocean. Pada saat itu, dia tahu bahwa situasinya buruk. Di langit, telapak tangan Zhang Fan membentuk telapak pedang dan menusuk ke langit. Seperti pedang tajam yang ingin menusuk lubang di langit. Aura tajam melesat keluar dari telapak tangannya. Jika seseorang memejamkan mata dan hanya menggunakan indra spiritual untuk mengamati, mereka akan dapat melihat pedang kuno yang menunjuk ke langit. Energi pedang itu begitu padat sehingga tampak menjadi padat. Hatinya dipenuhi dengan tekat untuk menerobos semua rintangan dan menebas dengan satu pedang. Dengan suara gemuruh yang keras, dia menebas. Seiring dengan gerakan Zhang Fan, tubuhnya menjadi kabur, seolah-olah ada sosok lain yang tumpang tindi dengannya. Pedang kidi tangannya mengembun menjadi suatu zat, memperlihatkan detail terkecil. Itu adalah pedang kuno yang dapat mencapai langit. Semakin jatuh, semakin kuat kekuatan pedang kuno itu. Pada akhirnya, kemanapun ia lewat, terdengar suara ledakan dan riak-riak. Itu seperti pedang tajam yang mengiris lautan, menyebabkan seluruh lautan berguncang. Sekarang, bukan lautan lagi yang berguncang, melainkan seluruh langit. Di mata Sulesan dan yang lainnya, yang bergegas dari jauh, ada energi pedang sepanjang 10 ribu kaki di langit. Itu sangat dingin. Meskipun mereka berada beberapa mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan dinginnya tubuh mereka. Itu seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menusup kulit mereka. Ini hanyalah gempa susulan. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar tekanan yang dialami pulau kecil itu dibawa energi pedang sepanjang 10 ribu kaki. Pembudidaya pedang. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang kultifator pedang? Si banteng tua berteriak sekeras-kerasnya. Ia bahkan tidak berani menunggu jawaban Sang Fan. Ia mengangkat kedua tangannya dan kedua telapak tangannya saling berhadapan. Ada titik berkilauan di antara kedua telapak tangannya. Kemudian, dia meraung ke langit. Kedengarannya seperti auman banteng, tetapi juga seperti guntur. Diiringi dengan auman banteng, titik yang berkilauan itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi seekor banteng putih di langit. Ia memiliki tanduk di kepalanya dan menunjuk ke bagian pulau yang belum tertutup. Disanalah energi pedang sepanjang 10 ribu kaki itu mendarat. Hmm. Di bawah naungan energi pedang yang memenuhi langit, ekspresi Sang Fan tiba-tiba berubah. Ada keseriusan dan keterkejutan. Itu sangat aneh. Pada saat ini, White Bull ini sangat berbeda dari virtual image yang telah ditunjukkan oleh 12 primordial celestial bis sebelumnya. Meskipun gambarnya mirip, tidak peduli apakah itu auranya, aura ilahi, kemampuan ilahi, atau seni sihirnya, semuanya sangat berbeda. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Kalau kesepuluh orang tadi semuanya punya kekuatan seperti itu, bahkan kalau kekuatan penuh corona dilepaskan, tetap saja tidak akan mampu menghalanginya. Tatapan Sang Fan tiba-tiba terfokus pada bagian atas kepala banteng putih itu. Tiba-tiba, ada semburan cahaya cemerlang. Cahaya itu seperti cahaya bulan di atas air, menunjuk ke langit. Badak Bulan Purnama Pada saat ini, dia akhirnya mengenali identitas banteng putih itu. Itu adalah binatang iblis kuno, Badak Bulan Purnama. Badak Bulan Purnama adalah binatang iblis yang kuat dari zaman kuno. Ia tidak peduli dengan daging atau sayuran dan suka memakan manusia. Saat Bulan Purnama, ia akan mengaum ke bulan dan menyerap saripati bulan. Tanduknya adalah sumber kekuatannya. Hahaha. Melihat banteng tua itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan magis yang jauh melebihi penampilannya yang biasa, Sang Fan tidak hanya tidak terkejut, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Sulesan dan yang lainnya, yang berada beberapa mil jauhnya, dapat dengan jelas mendengar kegembiraan dalam tawanya. Saat dia tertawa, pedang yang mengejutkan yang meledak dari avatar pembudidaya pedang telah menebas celah terakhir dalam formasi susunan pelindung pulau itu. Pedang itu langsung mengenai empat orang di bawah. Jika mereka tidak dapat menangkis pedang ini, empat orang terakhir yang lolos dari jaring akan mati. Banteng tua itu telah bertarung dengan manusia setidaknya selama seratus tahun, jadi wajar saja jika ia tidak melihat hal ini. Ia meraung keras, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak. Seolah-olah kekuatan spiritual dari kekuatan magisnya telah diaktifkan secara ekstrim. Bahkan tubuhnya, yang lebih kuat dari seorang kultifator manusia, tidak dapat menahannya lagi. Pada saat yang sama, badak bulan Purnama meraung di udara dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Inti sari cahaya bulan ditanduknya seperti air, berubah dari lunak menjadi keras. Ia bertabrakan dengan puluhan ribu kaki pedangki. Dalam sekejap, badak bulan Purnama tampak seperti ditabrak gunung tinggi. Ia mengeluarkan teriakan tragis dan terlempar, menciptakan jurang dalam di tanah. Saat tanduk di kepalanya bertarung dengan kipedang, cahayanya berangsur-angsur meredup. Pada saat ini, kekuatan tanduk badak bulan Purnama ditunjukkan. Di hadapan pedangki yang tak terkalahkan, ia bertahan lama tanpa patah. Meskipun cahayanya menjadi redup, ia tidak menunjukkan tanda-tanda patah. Ledakan. Terdengar suara keras, dan susunan pelindung pulau itu bergetar terus-menerus. Seolah-olah terjadi gempa bumi besar di dasar laut. Melihat ke arah sumber suara keras dan guncangan, terlihat bahwa tubuh besar badak bulan Purnama sedang diserang oleh kipedang. Mereka terkunci dalam jalan buntu, dan badak bulan Purnama menabrak formasi susunan. Setelah beberapa saat yang membuat jantung berhenti berdetak, kipedang akhirnya menghilang. Formasi itu terisolasi, dan tidak ada cara untuk mengisinya kembali. Ketika sisa-sisa kipedang tersebar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, badak bulan Purnama tampaknya telah mencapai batasnya. Ia menjadi kabur sejenak, dan seperti gelembung yang pecah, ia menghilang tanpa jejak. Puh! Badak tua itu memuntahkan seteguk darah. Setetes kristal jatuh dari kepalanya. Saat itu, tubuh badak tua itu berlumuran darah. Seolah-olah telah terbunuh oleh ribuan luka. Tak satu inci pun kulitnya yang tersisa utuh. Namun, luka-luka yang parah itu tidak mengurangi kegembiraannya. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Itu pantas dibanggakan. Meskipun badak bulan Purnama telah runtuh, ia telah memblokir ki pedang yang mematikan pada saat yang paling penting. Pada saat ini, di bawah perlindungan susunan pelindung pulau, tidak akan mudah bagi Zhang Fan untuk membunuh mereka lagi. Di langit, Zhang Fan tersenyum meremehkan. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berdiri di udara dan melihat ke bawah dengan tenang. Matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, puluhan aliran cahaya berkelap-kelip, tetapi mereka tidak mendekat. Sebaliknya, mereka tersebar jauh. Mereka adalah orang-orang yang sedang menonton pertempuran. Pada saat ini, mereka akhirnya menyusul. Zhang Fan awalnya mengabaikan mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke belakang. Aliran cahaya melintas dan berdiri di sampingnya. Itu adalah Su Lesan. Melihatnya menoleh, Su Lesan menangkupkan kedua tangannya dengan ekspresi tulus dan berkata, Saudara Zhang, Anda tak terkalahkan. Ini benar-benar membuka mata saya. Kakak Su, kamu terlalu sopan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan dan berkata, Sayangnya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada formasi pelindung pulau di sini. Kalau tidak, saya bisa mabuk-mabukan dengan Saudara Su sekarang. Sekarang, saya harus membuang banyak tenaga. Ini adalah pulau Tutles, sarang si monster tua Tutles. Mereka berasal dari sekte yang sama, jadi tidak mengherankan jika mereka tahu tentang tempat ini dan memiliki susunan pelindung. Pulau tanpa gigi. Ekspresi Zhang Fan berubah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara gaduh dari pulau Tutles di bawah. Ha ha ha. Kalian tetap tidak bisa melakukan apapun kepada kami. Tunggu saja, tidak lama lagi Tuhan kita akan membalas dendam atas saudara-saudara kita. Mendengar kata-kata badak tua itu, Zhang Fan tersenyum jijik dan berkata dengan dingin. Huff, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? 478. Huff, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Sedikit ejekan muncul di wajah Zhang Fan. Untuk mengintimidasi orang banyak, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dari awal hingga akhir. Sekarang hanya tersisa empat ahli Yuan Chen, mereka benar-benar berpikir bahwa susunan pelindung pulau belaka dapat menyelamatkan hidup mereka. Naif sekali. Saudara Su, mundurlah, lihat aku menghancurkan makanan kekaisaran ini. Zhang Fan melambaikan tangannya, tetapi dia tidak menoleh ke belakang. Dengan jentikan tangannya, sebuah gulungan jatuh ke tangannya. Itu adalah ilustrasi pedang segudang yang telah berevolusi. Diagram pedang sejuta, yang tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya sejak ditingkatkan menjadi harta karun magis tingkat atas, sedikit bergetar di tangannya seolah-olah ingin mencobanya. Itu seperti pedang yang telah disegel untuk waktu yang lama dan ingin menguji ketajamannya. Begitu Zhang Fan selesai berbicara, ekspresi Sulesan langsung membeku. Tanpa berpikir, dia mundur ratusan kaki ke belakang, tidak berani berdiri di samping Zhang Fan lagi. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia akan tampil habis-habisan. Tanpa disadari, Sulesan sebenarnya merasa sedikit berharap dalam hatinya. Zhang Fan tidak menatapnya. Dengan lambayan tangannya, ilustrasi pedang segudang tiba-tiba terlepas dari tangannya dan terbuka di angin laut. Angin laut bersiul, seolah-olah mata badai akan segera terbentuk. Namun, ilustrasi pedang segudang yang berada di tengah badai tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Perlahan-lahan ia meregang dan sangat padat, seperti kolam pedang tak terbatas yang bergoyang santai. Kemudian, cahaya dingin bersinar ke segala arah dan mata air bening muncul dari ilustrasi pedang segudang. Mata air yang jernih ini seperti air, tetapi lembut. Ia bergerak tanpa angin dan bersinar tanpa cahaya. Ia sedikit beriak dengan cahaya air, tetapi tidak membuat orang merasa lemah. Ia seperti jari yang menyentuh pedang tajam. Ia jelas benda mati, tetapi ia membuat orang merasa dingin di hati mereka. Ha! Sambil berteriak keras, Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah susunan di bawah. Sebagai tanggapan, ilustrasi pedang segudang yang tadinya lambat dan padat tiba-tiba berhenti. Sosok itu seperti raksasa kuno meraih kedua ujung gulungan itu dan tiba-tiba menariknya terpisah. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang memenuhi langit, bahkan udara itu sendiri terbelah menjadi dua. Segala sesuatu dalam radius beberapa mil dari pulau Tutles tiba-tiba berubah. Laut tanpa batas menghilang, hanya genangan air, begitu jernih hingga dasarnya bisa terlihat. Kemudian, tiba-tiba meledak. Berdiri di pulau itu dan melihat sekeliling, tidak ada apa-apa selain warna putih di semua arah. Pedang ki memenuhi langit dan suara siulan memenuhi telinga, mengalir ke otak melalui gendang telinga. Si sapi tua dan tiga orang lainnya tiba-tiba berdiri. Mereka membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Yang terdengar hanyalah deru pedang di langit dan di tanah. Ekspresi mereka langsung berubah. Rasa bahaya yang tak terbatas muncul dari lubuk hatinya. Seolah-olah formasi pelindung pulau ini, yang seperti pohon raksasa yang dapat menopang langit, tidak akan bertahan lama. Mustahil. Formasi ini dibentuk secara pribadi oleh Tuhan. Dia pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Wajah sapi tua itu pucat pasi saat ia berteriak dengan liar. Seolah-olah jika ia tidak melakukan ini, maka ketakutan di hatinya tidak akan berkurang. Anehnya, kali ini suaranya menggelegar, membuat saudara-saudara di sampingnya merasakan sakit di telinga mereka. Seolah-olah ada yang memukul telinga mereka dengan genderang. Tanpa disadari, siulan pedangki di langit telah berhenti. Suasananya sunyi seperti malam musim gugur, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Sambil membelalakan mata karena ketakutan, mereka berempat mengangkat kepala dan melihat ke atas. Mereka melihat hamparan luas pedangki putih yang tampaknya telah memadat ke segala arah, lalu meletus dengan keras. Seolah-olah sebuah tornado tiba-tiba terbentuk dengan pulau itu sebagai pusatnya. Pedangki yang tak terbatas berubah menjadi tornado. Kekuatan tornado yang mengerikan membuat para penonton gemetar meskipun mereka berada beberapa mil jauhnya. Semua orang mundur seribu kaki pada saat yang sama. Baru pada saat itulah mereka merasakan rasa aman di hati mereka. pedangki yang melesat ke langit dari tengah. Wajah Sulesan memucat. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak dan dia mundur sekitar satu kilometer. Baru kemudian dia melihat pulau yang tersembunyi oleh badai dengan rasa takut yang masih ada dan Zhang Fan yang berdiri di udara di depan pulau itu dengan lengan bajunya berkibar membuat suara keras tertiup angin. Corona di belakang kepala Zhang Fan bagaikan matahari. Corona itu tidak hanya mengisolasinya dari segala hal tetapi juga membuatnya tetap stabil seperti gunung tai di tengah angin. Dari jauh, dia tampak seperti lampu terang yang menarik perhatian semua orang. Tanpa disadari, sosok itu tampak tumbuh jauh lebih tinggi. Dia berdiri di depan tornado pedangki dan ingin melihatnya pada tingkat yang sama. Mengembun. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya sama sekali tidak membuat Zhang Fan ragu. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan menghadapi tornado pedangki. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak. Dalam sekejap, tornado pedangki menyusut dan ledakan meneru tiba-tiba meletus. Seolah-olah ratusan juta pedang terus-menerus menebas, dan tiba-tiba menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Formasi pelindung pulau itu menutupi seluruh pulau untuk mencegah binatang iblis besar menyerang. Dari segi kekuatan, formasi itu secara alami tidak ada bandingannya dengan formasi kecil sementara. Namun, di bawah tekanan tornado pedangki yang mengerikan ini, formasi itu tetap menyusut inci demi inci. Suara kompresi dan ledakan energi spiritual itu seperti suara formasi. Setelah beberapa lama, susunan besar yang awalnya mencakup radius beberapa mil telah melekat erat pada pulau itu. Suara batu-batu yang meledak dan hancur menjadi bubuk tidak ada habisnya. Terumbu karang di tepian tidak dapat menahan kekuatan besar dan hancur serta menghilang di bawah tekanan susunan tersebut. Formasi susunan itu sendiri, seperti halnya terumbu karang, secara bertahap mendekati akhir senja. Terlihat oleh mata telanjang, cahaya dan bayangan melayang, ombak berkilauan. Formasi susunan yang awalnya tak berbentuk bergetar hebat, bergoyang, dan ketebalan penghalang diambang kehancuran, seperti lilin yang tertiup angin, tidak dapat bertahan lama. Kakak kedua, kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Dari rasa tidak takut yang asli, menjadi takut dan ragu-ragu, dan kemudian kematian yang akan datang, yaitu, naga bertanduk, ular giok, dan yang lainnya akhirnya menjadi gila. Mereka menerkam ke depan dan mengguncang banteng tua yang tercengang, meraung dengan sekuat tenaga. Melihat ekspresi mereka, mereka seperti orang-orang yang telah jatuh ke dalam air dan dengan erat memegang sedotan terakhir. Apa yang kita lakukan? Si banteng tua tersenyum getir, dan keputus asaan pun muncul. Sesaat, seluruh tubuhnya terasa lemah, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Di bawah susunan pedang mengerikan yang tidak kalah dengan kekuatan langit dan bumi ini, bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya telah menjadi harapan yang luar biasa. Melihatnya seperti ini, ketiga orang lainnya tidak lagi memiliki harapan di hati mereka. Tangan mereka menjadi lemas, dan mereka melepaskan lengan banteng tua itu. Wajah dan mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Tepat pada saat ini, terdengar ledakan keras yang seolah membelah langit dan bumi. Tiba-tiba meletus dari tornado pedangki. Senyum muncul di wajah Zhang Fan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sebuah lubang besar muncul di bagian atas formasi. Energi spiritual yang kacau dan mengerikan menyebar ke segala arah dengan ini sebagai pusatnya. Untuk sesaat, itu seperti ruang hampa. Bahkan pedangki yang mengamuk tidak dapat memasukinya. Di antara mereka, ada empat orang yang terjatuh ke tanah karena putus asa. Pada saat ini, Zhang Fan tentu saja tidak akan menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Dia tersenyum dingin dan mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Setelah itu, dia membalikkan telapak tangannya ke bawah, membawa serta kekuatan 10 ribu kati. Seolah-olah langit runtuh. Api yang menyala-nyala, kristal berbentuk hati, dan raungan naga bergema di antara awan. Naga api kuno meraung saat melesat keluar dari telapak tangan Zhang Fan. Ia membentang di udara, dan bahkan lapisan awan pun menghindarinya. Nirwana mengelilingi tubuh naga itu. Api yang tak terbatas dan cahaya bintang yang dingin membentuk nebula misterius yang berputar di sekitar naga itu, meningkatkan kekuatannya. Di kepala naga itu, di antara dua tanduk didahinya, muncul sebuah cermin perunggu kuno. Di permukaan cermin itu, ada mutiara naga yang memancarkan cahaya menyelaukan. Hati api merah, seni tiga gagak nirwana, mutiara naga api sembilan. Ketiganya bergabung menjadi satu. Kekuatan naga, kekuatan bintang, dan sumber api yang tak terbatas meledak pada saat yang sama. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan naga api kuno membayangi segalanya. Bahkan pedang ki yang bersiul pun dibayangi olehnya. Langit runtuh. Menggunakan hati api merah untuk berubah menjadi naga surgawi, mutiara naga yang kental untuk menarik esensi naga, dan bintang-bintang di langit juga membantu, berubah menjadi kekuatan ilahi yang dapat menggulingkan langit dan bumi. Naga itu meraung dari rawa naga. Seolah-olah langit dan bumi tumbang. Tubuh naga raksasa itu bergerak maju dan mengebor lubang yang diciptakan oleh formasi pelindung pulau itu. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi. Tekanan yang menyesakan memenuhi udara. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Keheningan aneh ini tampaknya hanya berlangsung sesaat, tetapi juga tampaknya berlangsung seumur hidup. Segera setelah itu, awan api berbentuk jamur membumbung hingga ketinggian 10 ribu kaki. Ledakan hebat itu tampaknya ingin membakar seluruh dunia. Dengan pulau Tutles sebagai pusatnya, pulau itu tiba-tiba mengembang seperti bola api yang meniupkan udara ke dalamnya. Dalam sekejap, radiusnya mencapai beberapa kilometer. Laut mendidih, dan binatang laut pun musnah. Seluruh permukaan laut turun satu kaki, dan sejumlah besar air laut menguap menjadi kabut. Ini adalah bukti terakhir dari serangan mengerikan ini. Seolah-olah telah meluas hingga batasnya, badai pedangki dan sisa kekuatan naga langit runtuh. Seolah-olah pulau besar itu tidak ada. Dalam sekejap, pulau itu menyusut dari beberapa kilometer menjadi beberapa meter lebarnya. Ia runtuh, menyusut, dan akhirnya berubah menjadi suara gemuruh yang menghilang di antara langit dan bumi. Gemuruh ini seperti sinyal bagi tirai untuk jatuh. Riak tak berbentuk menyapu, dan tidak peduli apakah itu ombak yang teraduk, kabut yang menyelimuti sekeliling, kipedang yang meluap di sekitarnya, atau debu yang menutupi langit, semuanya menjadi jelas. Permukaan laut kembali ke keadaan jernihnya, dan tenang dan kosong. Seolah-olah pemandangan langit yang runtuh sebelumnya tidak pernah terjadi. Apa? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari beberapa kilometer jauhnya. Pemandangan di depan mereka membuat mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Ketika debu mulai meredah, yang ada hanyalah keheningan. Keheningan inilah yang merupakan kengerian terbesar. Di mana pulaunya? Di mana pulaunya? Di lautan luas, hanya ombak yang masih sama. Debu bertebaran, dan air laut biru juga keruh. Namun, pusat langit yang jatuh, tempat naga api dan puluhan ribu pedangki berada, tidak dapat dilihat. Pulau itu telah tenggelam. Hanya dengan satu pukulan, pulau itu tenggelam. Kekuatan macam apa ini? Bahkan letusan gunung berapi bawah laut atau gempa bumi tidak dapat menyebabkan hasil seperti itu. Apakah ini masih dalam jangkauan manusia? Bisakah seorang kultifator alam jiwa baru lahir melakukannya? Satu persatu pertanyaan muncul di hati orang banyak. Sebagian besar kultifator tidak akan pernah bisa melihat seorang kultifator Naschen Sol beraksi seumur hidup mereka. Pemandangan di depan mereka adalah pemandangan paling mengejutkan yang pernah mereka lihat dalam ratusan tahun hidup mereka, jadi mereka tidak bisa menahan rasa ragu. Pandangan mereka terhadap punggung Zhang Fan juga berubah. Rasa takut dan kagum seperti itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kekuatan yang dapat menenggelamkan sebuah pulau dengan satu pukulan membuat orang tidak dapat merasa cemburu. Di bawah tatapan seperti itu, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia melambaikan tangannya dan beberapa harta ajaib kembali ke tangannya. Pada saat yang sama, sebuah titik kristal pecah dari laut berubah menjadi cahaya yang mengalir dan muncul di depannya. Begitu dia melihatnya, matanya tiba-tiba berbinar. 479. Itu berkilauan seperti bintang-bintang di langit yang jatuh ke dunia fana. Yang muncul di hadapan Zhang Fan adalah kristal berbentuk tidak beraturan seukuran kepalan tangan. Cahaya bulan mengalir di dalamnya, memancarkan cahaya dingin. Seolah-olah cahaya bulan terkondensasi menjadi esensi murni. Bentuknya sangat familiar, benda itu melayang di udara dan terpantul di mata Zhang Fan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, benda itu tumpang tindi dengan harta karun lainnya. Dengan jentikan tangannya, kristal berbentuk hati yang menyala jatuh ke tangannya. Hati api merah. Terlepas dari auranya yang berbeda, keduanya persis sama. Yang satu adalah naga api purba, yang satu lagi adalah badak bulan purnama. Yang satu adalah panasnya api, sedangkan yang satu lagi adalah dinginnya bulan. Kedua harta karun itu mendarat di tangan Zhang Fan masing-masing, saling memantulkan kecemerlangan. Tembok naga langit miriat. Itu adalah pecahan kedua dari tembok naga langit segudang. Sebelumnya, ketika banteng tua itu menggunakan badak bulan purnama, Zhang Fan sudah yakin bahwa dia membawa pecahan kedua dari tembok naga langit segudang. Kalau bukan karena benda ini, hantaman pedang yang dahsyat itu sudah cukup untuk mengakhiri hidup mereka berempat. Dengan hanya satu barang ini, keributan besar kali ini tidak bisa dianggap sia-sia. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Zhang Fan. Penambahan satu dan dua bagian jelas bukan sekadar pemanis pada kue, tetapi perubahan kualitatif. Selama dia diberi cukup waktu, dia akan mampu menyatukan dua bagian itu kembali menjadi satu, dan kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia mengepalkan tinjunya dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Ketika tinjunya muncul kembali, tinjunya sudah kosong. Menoleh ke belakang, dia melihat Sulesan menyapanya dengan wajah penuh hormat dan tersenyum. Selamat, Saudara Zhang. Kau memamerkan kekuatanmu dan melawan mereka semua sendirian. Hanya dengan lambayan tanganmu, kau mengubah Dayum menjadi abu. Kekuatan yang luar biasa seperti itu benar-benar membuatku merasa hormat sekaligus malu. Perkataan Sulesan tidak diragukan lagi tulus. Bahkan ratusan kultifator yang menyaksikan pertempuran itu pun berpikiran sama. Hanya dengan lambayan tangan. Zhang Fan tersenyum. Jika dia benar-benar hanya berurusan dengan kesebelas Yuan Chen ini, itu akan seratus kali lebih mudah baginya. Begitu mereka muncul dengan gembar-gembor, dia bisa menilai dari aura mereka bahwa kekuatan mereka memang seperti yang dikatakan Sulesan. Bahkan yang terkuat di antara mereka, si banteng tua, tidak dapat dibandingkan dengan monster tua tuteles saat itu. Bagaimana dia bisa menganggap serius kekuatan semacam ini? Bahkan saat itu, ketika dia masih di tahap awal level penyelesaian, lengan langit dan bumi miliknya sudah cukup untuk menyingkirkan mereka. Belum lagi hari ini. Namun, ia tidak melakukannya. Yang ia inginkan bukan hanya nyawa kesebelas orang ini. Yang lebih penting, ia ingin membangun reputasi yang gemilang sebagai sosok yang tak terkalahkan. Dengan temperamen Zhang Fan, mustahil baginya untuk tinggal di aula bengsian terlalu lama. Tidak apa-apa jika hal seperti itu terjadi sekali atau dua kali, tetapi dia tidak akan membiarkannya terjadi setiap saat. Jika terjadi sesuatu yang salah, pemilik tokotua dan yang lainnya pasti akan kehilangan nyawa mereka. Kalau begitu, tidak apa-apa kalau dia tidak bertindak. Tapi kalaupun bertindak, dia harus mengintimidasi semua orang agar mereka tidak berani menaruh niat jahat terhadap balai bengsian. Kalau saja Xiao Chen menggunakan lengan langit dan bumi untuk menghadapi kesebelas Chen primal di saat pertama, orang-orang di sekitar mungkin akan terkejut dan mengira bahwa mereka beruntung. Mereka tidak akan berpikir bahwa Zhang Fan sangat kuat, dan mereka hanya akan berpikir bahwa 12 bintang primordial memiliki reputasi yang tidak pantas dan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Jika itu mereka, mereka pasti tidak akan ditangani dengan mudah. Jika memang begitu, tidak akan ada intimidasi. Sekarang, situasinya berbeda. Xiao Chen pertama-tama mengeluarkan kata-kata arogan dan membiarkan mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Dia menunjukkan kekuatan penuhnya di depan semua orang dan kemudian dengan mudah membunuh mereka satu per satu. Guncangan semacam itu akan menembus jauh ke dalam tulang mereka. Itu tidak akan hilang di hati para penggarap abadi di laut selama ratusan tahun. Khususnya, kekejaman yang terjadi selanjutnya akan membuat siapapun yang memiliki pikiran jahat berpikir tentang apakah mereka sanggup menanggung balas dendam yang tak terelakkan. Kunci dari semua ini adalah corona telah bertahan terhadap serangan kekuatan penuh dari sepuluh orang. Kalau bukan karena lengan langit dan bumi, senjata pembunuh hebat yang dapat menjamin dia bisa segera menangkap mereka saat dia tidak sanggup menahannya di saat kritis, Zhang Fan mungkin tidak akan melakukan hal ini. Kecelakaan itu terjadi karena Pulau Tutles dan formasi pelindung pulau tidak termasuk dalam rencana. Dalam menghadapi perubahan mendadak ini, Zhang Fan memanfaatkan situasi dan menunjukkan kekuatannya dengan cara yang paling mengejutkan. Efeknya dapat dilihat dari penampilan Sulesan. Kini debu telah mengendap dan semua tujuan telah berhasil dicapai. Jika ini adalah pertunjukan besar, maka sudah waktunya untuk mengakhirinya. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak langsung berbicara dengan Sulesan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan matanya berkilauan. Kemanapun pandangannya tertuju, semua penggarap abadi terlepas dari tingkat kultifasi mereka tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala, menoleh ke samping, menundukkan mata, atau menatapnya dengan kagum. Tidak ada yang berani menatap matanya. Para pahlawan tak berdaya, dan pedang panjang itu kosong. Aduh, sulit rasanya menahan kesepian. Ketika dia masih muda, dia tidak bisa mengerti arti dari menghunus pedang dan melihat sekeliling. Di puncak, dia merasa kesepian. Saat ini, menghadapi situasi seperti itu, dia benar-benar memahaminya. Hari ini, kekuatan Zhang Fan masih jauh dari cukup untuk membuat para pahlawan dunia merasa tak berdaya. Namun, saat ini, di tempat ini, ada hasil yang mengejutkan. Satu hari, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata kepada Sulesan, Saudara Su, di Aula Bengsian, ada anggur dan makanan lezat yang enak. Di hari yang begitu indah, bagaimana kalau kita mabuk bersama? Haha, tentu saja, aku tidak berani mengundangmu. Saudara Zhang, tolong. Sulesan tertawa gembira, dan tanpa sadar melihat sekelilingnya, seakan-akan dia bangga pada Zhang Fan. Saat itu, pertempuran telah berakhir, dan awan telah menghilang. Anehnya, semua penonton tidak pergi. Mereka masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Silakan. Setelah mengangguk kesekeliling, Zhang Fan dan Sulesan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah Pulau Yisi. Kemanapun mereka lewat, para pahlawan memberi jalan bagi mereka. Di laut, di bawah langit biru, di sepanjang jalan. Baru setelah sosok mereka menghilang di Cakrawala, para penonton perlahan bubar, seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan. Permukaan laut kembali tenang dan damai. Di ruang tamu di lantai dua aula bengsian, setelah beberapa putaran minum anggur, Sulesan meletakkan cangkirnya dan melihat Zhang Fan yang sedang menyeruput teh dengan santai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ketika mereka pertama kali bertemu, Zhang Fan hanyalah seorang kultifator yang baru saja mencapai tahap inti emas tingkat lanjut. Meskipun ia memiliki beberapa kemampuan luar biasa, itu semua hanya luar biasa. Sulesan tidak menyangka bahwa hari ini, ia dapat membunuh seorang kultifator formasi inti dengan lambayan tangannya, seolah-olah ia tak terkalahkan dan mengintimidasi semua orang dengan satu serangan. Ketika ia melihat sekeliling, ia seperti harimau ganas di pegunungan, dan semua binatang buas tidak berani bersuara. Kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, Sulesan benar-benar merasa bahwa berteman dengan Zhang Fan adalah pilihan yang bijaksana daripada menentangnya. Setelah mendesah penuh emosi, dia mengeluarkan beberapa barang dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Saudara Zhang, barang-barang ini telah dikembalikan kepada pemiliknya. Hmm, ini. Zhang Fan menunduk dan melihat beberapa tas kosmos tergeletak diam di tangan Sulesan. Tas-tas itu memiliki gaya yang berbeda dan bentuk yang aneh, tetapi tidak standar. Oh, apakah ini barang dari 12 Yuan Chen? Dengan satu pikiran, dia mengerti. Itu adalah tas kosmos yang ditinggalkan oleh 12 Yuan Chen yang telah dia bunuh. Saat itu, dia tak terkalahkan dan menunjukkan kekuatannya di depan semua orang. Bagaimana mungkin dia berhenti untuk satu atau dua tas kosmos? Dia membiarkannya jatuh ke air. Saat itu, dia tahu bahwa seseorang akan mengambilnya kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Sulesan. Terima kasih, Saudara Su. Zhang Fan tersenyum dan tidak bersikap sopan. Dengan lambayan tangannya, tas kosmos menghilang ke dalam lengan bajunya. Itu hanya sesuatu yang terjadi begitu saja. Bahkan jika aku tidak mengambilnya, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Aku akan memberikannya kepada Saudara Zhang dengan bunga pinjaman. Sulesan tidak berani menerima ucapan terima kasihnya. Seperti yang dia katakan, bahkan jika dia tidak mengambilnya, pada saat ini ketika keterkejutan di hatinya mencapai puncaknya, siapa yang berani memukul lalat di kepala harimau dan dengan gegabuh mengambil sesuatu milik Zhang Fan. Zhang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia mengulurkan indera ilahinya dan mengamati tas kosmos. Kali ini tidak ada yang mengejutkan. Tampaknya hanya Tutles dan Old Kau yang memiliki tembok naga langit 10 ribu gajah. Yuan Chen yang lain tidak memiliki keberuntungan ini. Dia sedikit kecewa, tetapi tak lama kemudian, dia tertawa tanpa sadar. Bagaimana harta karun seperti itu bisa diperoleh dengan mudah? Sudah merupakan kesempatan besar untuk bisa memperoleh dua di antaranya dengan mudah. Jika dia masih belum puas, itu akan terlalu berlebihan. Di antara tas kosmos ini, hanya ada beberapa harta karun arcane dari 12 Yuan Chen. Namun, harta karun arcane ini hanyalah harta karun biasa. Bagaimanapun, garis keturunan kultifasi iblis mereka tidak menghargai harta karun arcane sebanyak yang dihargai oleh para kultifator manusia. Harta karun ini hanya lumayan dan tidak memiliki banyak nilai. Dia hanya perlu menemukan kesempatan untuk menukarnya dengan batu roh. Selain itu ada juga beberapa token yang bergambar karakter setan. Bentuk token ini sama dengan yang diperoleh si monster Tuatutles. Jika digabungkan, itu benar-benar gambar 12 Yuan Chen. Melihat Zhang Fan melihat-lihat tas kosmos, Sulesan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengganggunya dan hanya mencicipi anggur dengan tenang. Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius saat melihat token berjejer. Setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Zhang. Hem, apa yang diinginkan Saudara Su? Zhang Fan bertanya ketika dia melihat Sulesan menatap kedua belas token itu dengan tatapan khawatir di matanya. Saudara Zhang, apakah Anda punya rencana untuk bepergian jauh? Dunia kultifasi kita di luar negeri tidak terbatas. Para kultifator dari berbagai tempat memiliki teknik kultifasi yang berbeda. Lebih baik bagi kita para kultifator untuk memperluas wawasan kita. Meski dia mengatakannya samar-samar, makna dibaliknya jelas. Sulesan teringat akan Raja Iblis Naga Hasrat Ungu yang berdiri di belakang mereka karena kedua belas token itu. Itu adalah binatang iblis tingkat tujuh, sebuah eksistensi yang sebanding dengan monster Tuanas Jensol. Raja Iblis Naga Hasrat Ungu memiliki sangat sedikit kultifator iblis di bawah komandonya. Dua belas orang ini adalah satu-satunya yang menjaga penampilan. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Zhang Fan tiba-tiba menghancurkan fondasinya? Mungkin dia datang untuk mencari masalah. Sulesan berpikir lebih baik baginya untuk keluar dan bersembunyi. Zhang Fan tersenyum saat mendengar ini. Ia menyekat tangannya dan token itu menghilang tanpa jejak. Ia berkata, memperluas wawasan juga merupakan hal yang saya inginkan. Terima kasih atas perhatian Anda, Saudara Su. Tetapi, Sulesan baru saja menghela nafas lega ketika dia melihat Zhang Fan mengerti maksudnya. Namun ketika dia mendengar kata, tetapi, senyum pahit muncul di wajahnya. Tetapi aku masih harus menunggu kedatangan Raja Iblis Naga. Setelah masalah ini selesai, aku akan berbicara dengan Saudara Su sepanjang malam dan bertanya tentang tabu jalan itu. Setelah itu, kita bisa berkeliling dunia ini dengan baik. Dengan itu, Zhang Fan mengangkat cangkirnya, tidak memberi Sulesan kesempatan untuk membujuknya. Lupakan. Saudara Zhang memiliki masa depan yang cerah. Saya harap Anda menjaganya dengan baik. Melihat Zhang Fan begitu bertekad, Sulesan pun mengangkat cangkirnya sambil tersenyum pahit dan tidak lagi berusaha membujuknya. Zhang Fan mengangguk sambil tersenyum. Dalam hatinya, dia sudah lebih memahami Sulesan. Meskipun orang ini berasal dari lautan luar yang kacau, dia juga orang yang baik dan jujur. Oleh karena itu, dia layak untuk dijadikan teman. Raja Iblis Naga Hasrat Ungu, jika kau datang, aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Zhang Fan meneguk abis anggur dalam cangkirnya. Tetesan anggur yang berkilauan jatuh ke pakaiannya. 480. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Serangan dahsyat Zhang Fan hari itu telah menenggelamkan seluruh pulau. Serangan itu begitu dahsyat sehingga seperti badai yang bertiup kencang dan menyebar ke segala arah. Berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Di pulau Yishi, di depan balai Bengsian, tempat itu penuh sesak seperti pasar. Para tamu datang dan pergi tanpa henti. Di antara orang-orang itu, ada pelanggan yang ingin membeli dan menjual, tetapi kebanyakan dari mereka adalah para petani yang telah mendengar berita itu dan datang untuk memberikan penghormatan. Para kultifator dengan tingkat kultifasi tertentu telah mengetahui kekuatan Zhang Fan dari ratusan saksi hari itu. Tentu saja, mereka tidak akan datang untuk melakukan hal yang membosankan seperti itu. Dari sudut pandang mereka, mereka mungkin tidak sabar untuk menjauh sejauh mungkin dari Zhang Fan. Semakin kuat kultifasi seseorang, semakin panjang umurnya, semakin enggan pula mereka untuk menghadapi ahli seperti itu. Seolah-olah mereka akhirnya menjadi semut yang kuat, dan ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat ke atas, mereka akan melihat sosok besar mengjulang di atasnya. Perasaan berada di ambang hidup dan mati sudah cukup membuat sebagian besar kultifator menghindari pulau Yishi. Bagaimana mereka bisa datang ke pulau Yishi? Kebanyakan dari mereka adalah kultifator muda yang belum berpengalaman. Mereka berkeliling di toko-toko, berharap bertemu dengan kultifator kuat yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ada yang hanya ingin bertemu dengannya sekali saja, semata-mata karena kagum. Ada yang berharap dipilih oleh senior dan diterima sebagai murid. Bukankah itu luar biasa? Si tua pemilik toko dan si monyet kurus menyambut baik perilaku seperti ini. Bagaimana mungkin orang bisa berkeliling dalam waktu lama tanpa membeli apapun? Terlebih lagi, barang-barangnya memang murah dan bagus. Tanpa disadari, bisnis balai bengsian telah meningkat hingga 80 persen dalam tiga bulan terakhir. Hal itu terlihat dari si pedagang tua yang sedang bersandar santai di meja kasir sambil menjepit teko di mulutnya. Para kultifator yang secara khusus datang ke pulau Yishi ditakdirkan untuk kecewa. Kenyataannya kejam. Dalam tiga bulan terakhir, sosok legendaris itu tidak muncul di aula bengsian. Mengenai masalah ini, para menteri dan pedagang di pulau Yishi jauh lebih tenang. Pada hari kedua setelah Zhang Fan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, mereka mengirim pemimpin mereka ke pulau Yishi untuk memberi selamat kepadanya dan membahas kerjasama. Mereka tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang keberadaan Zhang Fan. Aula bengsian telah dibuka selama puluhan tahun. Pemilik misterius ini selalu sulit ditemukan. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu dan tidak menganggapnya aneh. Akan aneh jika mereka bisa melihatnya. Kemana Zhang Fan pergi? Puluhan mil jauhnya dari pulau Yishi, ada sebuah pulau kecil yang tidak mencolok. Pulau itu sangat kecil. Langitnya cerah dan awannya tipis. Melihat sekeliling, orang bisa melihat batas pulau itu sekilas. Di pulau kecil ini, seekor burung gagak api berbulu emas gelap berkibar-kibar dan bersenang-senang. Kalau saja ia tidak enggan melepaskan tiga bulu ekornya yang indah, ia mungkin akan menyelam ke laut dan bersenang-senang dengan ikan besar yang samar-samar terlihat di permukaan air yang jernih. Hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan kibasan ekornya, sebuah lingkaran cahaya muncul di bulu emas, seolah-olah membelah air dan memecah ombak. Dimanapun cahaya itu bersinar, air laut terbelah, dan seekor ikan pedang berukuran besar, tiga kaki panjangnya muncul. Ikan pedang dianggap sebagai ikan besar karnifora yang ganas di antara binatang laut jenis ikan, tetapi sekarang ia dilanda kepanikan, mengepak-ngepakkan siripnya yang seperti pedang, tidak dapat bergerak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengurungnya, membuatnya melayang di udara. Pada saat ini, Moling menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan mengulurkan cakarnya untuk meraihnya. Setelah itu, dia berteriak kegirangan dan menghilang dalam sekejap, muncul di tepi pulau di samping sosok yang sedang berbaring di tanah dengan wajahnya menghadap ke langit. Sosok itu berbaring telentang di tanah, satu tangan membelai tongkat pancing, dan tangan lainnya di belakang kepalanya. Hanya wajahnya yang ditutupi topi bambu, menghalangi sinar matahari yang terik, tampak santai dan santai. Saat itu tengah hari, dan musim panas sangat panas. Ketika terik matahari menyinari kulit, ada semburan rasa sakit yang menyengat. Ketika matahari menyinari tanah, orang bisa melihat bebatuan merah. Tiga kaki di atas tanah, udara terdistorsi. Sesekali, ombak menghantam permukaan, membuat suara, cici, seolah-olah sedang dipanaskan. Anehnya, orang ini berbaring di bebatuan yang bahkan bisa memanggang telur, terkena terik matahari, tetapi dia sama sekali tidak tampak tidak nyaman. Sebaliknya, begitu dia memasuki radius beberapa puluh kaki di sekitarnya, dia tiba-tiba bisa merasakan kesejukan, dan sinar matahari tampaknya tidak begitu menyilaukan, seolah-olah ada keruntuhan seperti pusaran di tubuhnya, menyerap semua sinar matahari. Gua, gua, gua. Peri Moling menunggu sejenak, dan melihat orang yang tergeletak di tanah itu sama sekali tidak berniat memperhatikannya, dia pun memanggil sambil menempelkan kepalanya ke orang yang tergeletak di tanah itu, tampak bersemangat. Peri Moling, ada apa denganmu? Mengangkat tangannya, dia melepas topi bambu, dan Zhang Fan tanpa daya mengusap kepala Peri Moling dan bertanya. Gua. Moling melempar ikan pedang yang ada di bawah cakarnya ke tanah, mengabaikannya saat ikan itu melompat-lompat dengan putus asa. Dia menatap Zhang Fan dengan ekspresi senang, dan dari waktu ke waktu, dia akan melirik ke arah pancing yang masih tidak bergerak. Apakah kamu di sini untuk pamer? Atau kamu serakah lagi? Jelas, itu adalah gabungan dari keduanya. Di bawah desakan Peri Moling yang berulang-ulang, Zhang Fan duduk tegak, kesal dan geli pada saat yang sama. Setelah mengantar sulesan hari itu, Zhang Fan meninggalkan balai bengsian dan datang ke pulau kecil ini untuk menikmati momen kenyamanan yang langka. Bagaimanapun, Raja Iblis Naga Hasrat Ungu adalah monster tingkat tujuh, eksistensi tingkat jiwa baru lahir. Meskipun tidak mungkin dia akan meninggalkan semuanya dan keluar dengan tubuh aslinya, Zhang Fan tetap datang ke sini untuk menunggu, untuk berjaga-jaga. Jika mereka bertarung di Pulau Yisi, meskipun dia mengatakannya dengan santai dan acuh-ta'acuh, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi balai bengsian dari kehancuran akibat-akibatnya. Tentu saja, dia harus memilih medan perang yang bagus. Dia tidak sengaja menyembunyikan auranya. Dengan cara ini, jika pihak lain tidak dapat menemukannya, maka tidak perlu khawatir tentang musuh ini. Awalnya, Zhang Fan benar-benar menganggap pulau ini sebagai medan perang, tetapi setelah tinggal di sini selama tiga bulan, dia tidak bisa tidak menyukai perasaan santai seperti ini. Meskipun jalur kultifasi penuh dengan kesulitan, dan waktu luang seperti ini tidak dapat dinikmati dalam waktu lama, tetapi tidak ada salahnya untuk sesekali menikmatinya. Kenikmatan ini menimbulkan masalah, yaitu mulut perimoling terlalu rakus. Karena tidak ada kegiatan lain, Zhang Fan juga memanfaatkan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya di laut untuk membuat sup dan hidangan lesat lainnya. Meskipun keterampilan memasaknya biasa saja, pengendalian apinya jauh melampaui koki biasa. Jadi, ia membuat banyak makanan enak. Akibatnya mulut perimoling menjadi serakah, dan datang mendesaknya untuk mulai bekerja. Meskipun berkata demikian, gerakan Zhang Fan lambat. Sambil mengusap bulu perimoling dengan penuh kasih, dia melambaikan tangannya, dan di atas batu yang tidak jauh, api unggun menyala dengan ganas, seperti geyser yang menyembur keluar dari tanah. Dalam sekejap, gelombang panas menyelimuti sepanjang hari. Pada saat yang sama, ikan bersayap pedang terbang, seolah dibawa oleh tangan tak terlihat, dan terjun ke dalam api unggun batu. Kali ini, bagaikan menambahkan minyak ke dalam api, api unggun itu langsung meledak menjadi kobaran api yang tingginya beberapa kaki, dan suara retakan datang dari batu di bawahnya, seolah-olah bahkan batu itu pun tidak sanggup menahan peningkatan suhu yang tiba-tiba ini. Dalam sekejap mata, ikan bersayap pedang keluar dari kobaran api, seolah-olah baru saja mandi air panas. Semburan udara panas keluar dari tubuh ikan, dan pada saat yang sama, api unggun pun padam. Jika para koki di dunia melihat pemandangan ini, bola mata mereka mungkin akan terbelalak. Dari awal hingga akhir, bahkan tanpa kedipan mata, masakan ini sudah dianggap selesai. Kenyataannya, memang begitulah adanya. Aroma yang pekat menyebar, terbawa jauh bersama angin laut. Beberapa bulan yang lalu, ketika Zhang Fan pertama kali menggunakan teknik ini, aromanya bahkan telah meresap ke dalam air dan memikat beberapa binatang laut untuk keluar. Namun, hal itu tidak lagi terjadi sekarang. Bukan karena kemampuannya yang menurun, tetapi orang-orang yang mencoba untuk menonjol semuanya tidak dapat lepas dari cengkeraman iblis Moling. Mereka telah dimusnahkan atau telah belajar dari kesalahan mereka. Bagaimanapun, wilayah laut itu benar-benar damai. Panjangnya tiga kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Pada saat ini, ikan bersayap pedang bagaikan magnet, yang dengan kuat menarik perhatian peri Moling. Bahkan suara tetesan air liur tidak dapat membangunkannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan melambaikan telapak tangannya, dan perut ikan bersayap pedang itu pun robek, semua organ dalamnya dikeluarkan, dan hanya daging ikan yang lesat saja yang tersisa, jatuh di hadapan peri Moling. Anehnya, saat ini mulut ikan bersayap pedang masih sedikit terbuka. Peri Moling langsung bersorak dan hendak mulai makan, tetapi saat kepalanya baru setengah tertunduk, ia berhenti. Ini adalah hal yang sama sekali tidak terbayangkan di masa lalu. Seringkali, sebelum Zhang Fan sempat berkedip dua kali, hanya kekacauan yang tersisa. Peri Moling menjadi seperti ini karena perbuatan Zhang Fan. Pada saat itu, tubuh Zhang Fan tiba-tiba menegang, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Meskipun bahunya langsung melunak, alisnya sedikit mengernyit. Peri Moling telah mengikuti Zhang Fan selama hampir seratus tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hati dan pikiran mereka saling terhubung. Peri itu segera menyadari ketidaknormalan itu, melepaskan makanan di depannya, dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah beberapa saat, ia menatap Zhang Fan dengan curiga. Dalam pandangannya, ia tenang, dan tidak ada kelainan sama sekali. Pada saat ini, Zhang Fan hanya mengulurkan tangannya, mengusap leher Peri Moling, merapikan bulunya yang tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan santai, senang sekali bisa punya teman dari jauh. Mengapa kau tidak menunjukkan dirimu? Hahaha. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar tawa panjang dari gelombang laut yang tak terbatas. Tawa itu tiba-tiba, seperti guntur yang meledak di langit yang cerah. Wah. Tiba-tiba, Moling menjadi gugup, menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berkibar. Bahkan telapak tangan Zhang Fan yang menenangkan tidak mampu mengurangi tekanan sedikitpun. Tekanan bawaan antara binatang iblis dan makhluk hidup lainnya menyebabkan jantungnya langsung menegang. Suara tawa itu, dalam sekejap, datangnya dari laut dan langit, dan dalam sekejap mata, sudah datang dari belakang. Sebelum Zhang Fan bergerak, dia mendengar pemilik tawa itu memuji, baunya sangat harum, baunya sangat harum. Aku tidak menyangka adik kecil memiliki keterampilan memasak yang begitu baik selain membunuh orang. Sungguh menakjubkan, naga tua ini mengagumimu. Tanpa menoleh ke belakang, hanya dengan mendengarkan suaranya saja, seseorang dapat membayangkan rupa orang yang datang. Hai, Wu Nafeder, berikan aku ikannya, biarkan naga tua ini mencicipinya. Peri Moling merintih dengan sedih. Ia tidak ingin memberikannya, tetapi ia sedikit takut. Ia ragu-ragu menatap Zhang Fan. Raja naga, dengan statusmu, mengapa kau perlu berebut makanan dengan seorang junior? Zhang Fan tersenyum tipis, lalu berbalik perlahan dan berkata, beri Moling merintih dengan suara, dengan kesehatan. dan merintah力 dengan suara. dan merintah, dan merintah yang berikan. Terima kasih.